Siluet besar di kejauhan samar-samar menyerupai kota Broken Mountain, yang tampaknya dihuni oleh binatang buas. Sebaliknya, itu menunjukkan suasana yang megah untuk menarik para tamu. Itu juga tujuan perjalanan Zhang Fan, kota Suanbrat. Sepanjang perjalanan, dengan bantuan batu giok yang diberikan Feng Cheng, ia menghindari beberapa tempat berbahaya dan mengambil rute terpendek. Di tengah auman kawanan binatang buas, ia langsung terbang di atas hutan belantara. Setelah tiga bulan penuh berjalan, ia akhirnya tiba di sini. Untungnya, kultivasi Zhang Fan cukup kuat untuk berani melintasi hutan belantara tanpa hambatan apapun. Kalau tidak, jika itu orang lain, mungkin akan memakan waktu lebih dari dua kali lipat. Saat ini, kota Suanbrat sudah terlihat. Bahkan Zhang Fan pun tak kuasa menahan napas lega. Dia mengulurkan tangannya, dan di bawah rangsangan kekuatan spiritualnya, bila angin yang kuat memotong ekor macan tutul bayangan tutul itu. Kemudian, bila itu berubah dari keras menjadi lembut, menciptakan angin sejuk yang mengirimkannya ke tangannya. Bulunya lembut dan halus, berbintik-bintik dan indah, tetapi tidak menyelaukan. Bulunya hangat dan berbau seperti mus. Itu adalah bagian yang paling berharga dan didambakan dari macan tutul-tutul, ekor macan tutul yang halus. Meskipun kekuatan macan tutul bayangan tutul tidak lemah, dan cukup licik sehingga sulit ditemukan, para pembudidaya yang berspesialisasi dalam berburu binatang buas masih sangat tertarik padanya. Bukan hanya bulu macan tutul-tutul, tetapi kuncinya adalah ekornya yang panjang dan berbulu halus. Bulunya tidak hanya dapat berubah warna sesuai dengan lingkungan, tetapi juga hangat dan lembut seperti mantel bulu rubah. Bulunya juga menjadi favorit para pembudidaya wanita dan merupakan salah satu aksesori terbaik. Ini adalah kejahatan memiliki cincin giyok. Hanya karena ekornya yang panjang, macan tutul bayangan tutul berubah dari pembunuh yang bersembunyi di kegelapan menjadi mangsa yang diburu. Ini juga menjadi penyebab bencana fatal kali ini. Ekor macan tutul di tangannya, karena Zhang Fan sengaja menghindarinya saat menyerang, terawat dengan baik, tanpa kerusakan apapun. Getaran kecil kekuatan spiritual mengibaskan semua debu. Untuk sesaat, ekornya bersih dan indah, dan aroma harum memenuhi udara. Di mata kedua orang itu, ekornya berubah menjadi berbagai warna lembut dan indah. Waner, saat kita sampai di kota, biarkan seorang ahli yang menanganinya, lalu bawa ke atas untuk melihat apakah cocok. Zhang Fan menyerahkan ekor bulu macan tutul itu kepada Waner dan berkata, Ini juga merupakan nasib buruk bagi macan tutul bayangan berbintik. Ia bisa saja menyergap siapa saja, tetapi ia memilih untuk menyergap Zhang Fan. Dengan teknik tembus pandangnya, tidak sulit baginya untuk bersembunyi dari indera ketuhanan para kultifator pendirian pondasi lainnya, tetapi mustahil baginya untuk menghindari deteksi Zhang Fan. Sekarang setelah mencapai puncak alam suji, indera ketuhanan Zhang Fan sama kuatnya dengan indera seorang Grandmaster Formasi Inti. Bagaimana mungkin binatang buas tingkat rendah bisa menyembunyikannya darinya? Tidak apa-apa jika diusir. Hal semacam ini sangat umum terjadi di sepanjang jalan. Namun, Zhang Fan telah mengenali identitasnya. Baru saat itulah ia memiliki ide untuk mengubahnya menjadi syal. Wan, Er menerimanya dengan senyum manis. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Zhang Fan hanya memberinya dua hadiah. Dia selalu menghargainya, terlepas dari apakah itu baik atau buruk. Sekarang tinggal satu lagi. Zhang Fan tersenyum dan hendak membawa Waner ke kota. Setelah tiga bulan perjalanan, bahkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Waner, sudah waktunya untuk beristirahat dengan baik. Tepat saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Kaka, ada apa? Waner merasakan keanehannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, hanya beberapa tikus. Zhang Fan memandang ke suatu tempat dengan bebatuan aneh di kejauhan dan berkata dengan tenang. Oh. Waner menanggapi dengan patuh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mundur selangkah dan berdiri di belakangnya. Saat itu, terdengar suara tawa aneh dari bebatuan aneh. Pada saat yang sama, sosok tinggi dan kokoh muncul di depan Zhang Fan dan Waner. Orang ini bertubuh tinggi dan tegap, dengan rambut hitam lebat yang menutupi lebih dari separuh wajahnya. Ia berjalan dengan angkuh, dan sambil berjalan, ia tertawa aneh. Hei, hei, nak, tinggalkan ekormu dan tinggalkan kantong kiankunmu. Sambil berbicara, dia menatap Waner dan menelan ludah. Dia menambahkan, tinggalkan adik perempuan itu juga. Perampokan. Begitu orang ini muncul, Zhang Fan merasa familiar. Terutama penampilannya yang kasar, dia sepertinya pernah melihatnya sebelumnya. Namun, separuh rambutnya menutupinya, jadi dia tidak bisa mengenalinya. Saat ini, mendengar perkataannya, Zhang Fan tidak ingin menyelidiki lebih jauh. Ekspresinya tidak berubah. Dia hanya menyipitkan matanya sedikit dan cahaya dingin yang tajam keluar. Dia sudah lama mendengar bahwa di sekitar beberapa kota makmur, ada sekelompok petani pengembara yang merampok karavan untuk mencari nafkah. Dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan mereka hari ini. Zhang Fan tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Kemudian, hatinya tergerak. Matanya yang cerah menatap pantai berbatu yang tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan heran, Perampokan. Hanya dengan kalian saja. Kalian semua, keluar. Kalimat pertama hanyalah ejekan biasa, tetapi kalimat kedua diucapkan kata demi kata seperti guntur musim semi. Gelombang suara yang bergelombang bertabrakan dan bergema di dalam bebatuan bergerigi seolah-olah itu adalah material, menyebabkan beberapa batu besar yang tidak seimbang bergetar tanpa henti dan bahkan menyebabkan batu jatuh seperti hujan. Tidak kurang dari sepuluh orang yang menanggapi dan keluar. Dari tumpukan batu aneh itu, sekelompok yang terdiri dari tidak kurang dari sepuluh penggarap abadi muncul satu demi satu. Pakaian mereka berbeda dari orang-orang kasar sebelumnya. Setiap orang dari mereka mengenakan jubah yang dijahit dari kulit binatang hitam, seolah-olah sekelompok hantu tiba-tiba muncul. Zhang Fan tidak terkejut dengan jumlah orang dan tempat mereka muncul. Jika dia tidak langsung menunjukkan lokasi mereka dengan gelombang suara, bagaimana orang-orang ini bisa muncul dengan mudah. Yang sedikit menggelitik minatnya adalah jubah hitam yang mereka kenakan. Efek dari jubah ini mirip dengan pakaian yang menghalangi deteksi. Perbedaannya adalah fungsi utamanya bukanlah untuk melindungi, tetapi untuk melemahkan, untuk melemahkan indera ketuhanan, napas, dan hal-hal lain yang terekspos, sehingga orang yang lewat tidak dapat menemukannya. Pantai berbatu tempat mereka bersembunyi juga cukup misterius. Tampaknya itu adalah sejenis mineral. Selalu ada fluktuasi samar, yang menutupi napas mereka yang lemah sepenuhnya. Kalau saja dia tidak yakin kalau lelaki kasar itu pasti punya sesuatu, lalu dengan saksama memindai dengan indera keilahiannya yang kuat, Zhang Fan mungkin tidak akan bisa menemukan jejak mereka. Wah, berani sekali kamu. Setelah jubah hitam itu muncul, lelaki kasar itu mencibir terlebih dahulu. Kemudian, ia segera menyadari ada yang tidak beres. Menoleh ke belakang, ia mengecilkan lehernya dan perlahan mundur tanpa diketahui. Ia tidak berhenti sampai ia mundur kebalik sebuah batu yang tingginya setengah dari tinggi seseorang. Ada yang salah. Apakah orang ini sangat kuat? Mata lelaki kasar itu berputar-putar. Bahkan rambutnya yang acak-acakan tidak dapat menyembunyikan kedipan matanya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan pekerjaan seperti memata-matai dan mencari domba gemuk, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat jubah hitam itu begitu serius. Dalam keadaan normal, mereka akan langsung menyerbu atau menyergap. Bagaimana mereka bisa keluar perlahan satu per satu? Tepat saat dia dipenuhi keraguan, Zhang Fan melihat sekeliling pada jubah hitam tersebut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana dengan yang satunya? Apakah Anda ingin saya mengundangnya secara pribadi? Begitu suaranya jatuh, jubah hitam lain keluar dari pantai berbatu hanya dalam sekejap. Dia langsung menuju ke depan jubah hitam di depannya. Dia tidak bersembunyi dan langsung berkata dengan suara yang jelas, kakak, tidak ada orang lain. Anak ini bukan dari karavan. Kafila itu masih tertinggal, butuh waktu setidaknya setengah jam untuk mencapai pantai berbatu. Orang yang datang terlambat itu berbicara dengan cara yang tidak terkendali, memperlakukan Zhang Fan dan Jian Xiaotian seolah-olah mereka sudah mati. Namun, pemimpin itu jauh lebih berpengetahuan. Mendengar itu, dia hanya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik untuk menilai Zhang Fan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat jubahnya, memperlihatkan wajah tua dengan hanya satu mata yang tersisa. Dia berkata, Rekan Taois, Anda juga telah mendengarnya. Ini salah paham. Ini semua salah anak ini. Dia melakukan kesalahan. Sambil berbicara, dia membuat gerakan mencengkeram dengan tangannya, langsung menarik lelaki kekar itu keluar dari balik batu tempat dia bersembunyi. Dia mengangkatnya dengan kerah baju dan mengguncangnya, sambil berkata, Sekarang, orang tua ini akan menyerahkan bocah ini kepada Rekan Taois untuk ditangani. Masalah ini dapat dianggap selesai. Anda mungkin tidak melihat kami, tetapi kami saudara-saudara telah melihat Rekan Taois. Bagaimana? Begitu suara lelaki tua bermata satu itu jatuh, Zhang Fan mengangkat alisnya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar lelaki kasar itu berteriak, Pemimpin, jangan. Saya tidak ingin mati. Saya punya orang tua dan anak. Pemimpin, Anda orang yang murah hati. Anggap saja ini kentut dan biarkan anak kecil ini pergi. Seolah memendam emosinya sejak lama, lelaki besar yang terus terang itu membuka mulutnya dengan ingus dan air mata, menangis dan berteriak memanggil ayah dan ibunya tanpa henti. Untuk sesaat, semua orang berjubah hitam menunjukkan ekspresi jijik, tetapi mereka sama sekali tidak tampak terkejut. Jelas, mereka tahu orang macam apa pria yang terus terang ini. Orang tua bermata satu itu mendorongnya ke tanah dan berkata dengan suara lantang, Rekan Taois, bagaimana menurutmu? Dia juga seorang kultifator hebat di puncak Foundation Establishment. Sudah sangat jarang baginya untuk bersikap sopan dan menjaga kedamaian berulang kali. Bahkan bawahannya yang berjubah hitam belum pernah melihat bos mereka bertindak seperti ini. Hanya untuk orang ini saja, apakah itu perlu? Semua orang curiga, tetapi lelaki tua bermata satu itu sudah bersikap tegas sejak lama, jadi tidak ada yang berani menanyainya. Mata semua orang tertuju pada wajah Zhang Fan sejenak. Ada lebih dari 10 kultifator di ladang. Di antara mereka, Zhang Fan dan lelaki tua bermata satu berada di puncak Foundation Establishment, sementara yang lainnya berada di level yang lebih rendah. Namun, bahkan lelaki kasar, yang paling lemah di antara mereka, berada di tahap awal Foundation Establishment. Di permukaan, tampaknya pihak lelaki tua bermata satu memiliki sedikit keuntungan. Cara lelaki tua bermata satu itu berkompromi dapat dimengerti oleh bawahannya, tetapi Zhang Fan sangat jelas tentang hal itu. Bukankah itu karena dia takut memiliki keterampilan unik yang akan menyebabkan bawahannya menderita terlalu banyak kerugian dan tidak mampu menghadapi karavan berikutnya. Karena dia bisa melakukan ini, Zhang Fan seharusnya merasa puas. Dalam keadaan normal, Zhang Fan tidak mau repot-repot menawar dengan orang-orang ini, tetapi, saya khawatir tidak mudah untuk tinggal di kota Suan Berat. Bukankah begitu, seorang kultifator bermartabat di puncak Foundation Establishment harus memimpin tim untuk merampok. Mungkin karena dia seorang kultifator nakal, tetapi lebih mungkin karena harga di kota itu terlalu tinggi dan barang-barang yang dibutuhkan untuk core formation terlalu sulit diperoleh, jadi dia terpaksa menggunakan cara seperti itu. Kemudian, sebuah ide terlintas di benak Zhang Fan, dia ingat kalau dompetnya tidak terlalu penuh karena pengeluaran untuk memurnikan ramuan pada periode sebelumnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang berjubah hitam, terutama tas kiankun mereka. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Benar sekali. Bagaimana menurutmu? Mustahil. Zhang Fan menolak dengan tegas, dan wajah lelaki tua bermata satu itu tiba-tiba berubah. Dia menahan amarahnya dan berkata, Lalu apa yang kamu inginkan? Merampok. Saya juga ingin merampok. Tinggalkan tas kiankunmu, dan aku akan membiarkanmu hidup. 322. Perampokan. Saya juga ingin merampok. Tinggalkan tas kiankun, dan aku akan membiarkanmu hidup. Zhang Fan berkata dengan santai, namun di telinga orang-orang berjubah hitam, ucapannya bagaikan menuangkan air mendidih ke dalam minyak mendidih, mereka pun tiba-tiba menjadi gempar. Mereka tidak puas dengan kompromi lelaki tua bermata satu itu. Sekarang melihat bahwa Zhang Fan begitu bodoh, mereka bahkan lebih marah, dan mata mereka hampir menyemburkan api. Lelaki tua bermata satu itu juga tampak cemberut. Setelah melihat kekejauhan, dia berkata sambil tersenyum muram. Bagus, bagus. Awalnya aku ingin menghargai bakatmu, tetapi karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu tidak perlu pergi. Pergi. Begitu dia selesai berbicara, suara siulan memenuhi langit dan lampu warna-warni berkedip-kedip. Di pantai berbatu, aura pembunuh langsung melonjak. Angin kencang membawa batu-batu yang hancur, dan semua jenis mantra dan artefak menutupi area tersebut seperti jaring surgawi, menutupi area tersebut dengan gemuruh yang keras. Jubah hitam ini jelas telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Ini bukan pertama atau kedua kalinya mereka merampok bersama. Bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji mereka dalam hatinya ketika dia melihat gerakan mereka yang rapi dan seragam. Di antara kelompok yang beranggotakan lebih dari selusin orang, hanya lelaki tua bermata satu dan lelaki kasar yang tidak bergerak. Yang pertama menatap dan tampak mencari-cari kesalahan, sementara yang terakhir memanfaatkan tidak adanya perhatian siapapun untuk mundur selangkah demi selangkah, dan matanya berkilat. Jelas, dia punya ide untuk melarikan diri. Serangan di depannya hampir bisa disebut jaring yang tak terhindarkan. Hampir pada saat yang sama, lebih dari selusin instrumen spiritual dan ratusan jimat yang berbeda mengalir turun seperti hujan badai dari segala arah. Cara seperti itu mungkin bisa membuat seorang kultifator biasa di puncak alam pendirian fondasi menjadi bingung, mengungkap kelemahan, dan memberi kesempatan kepada lelaki tua bermata satu itu untuk menyerang. Namun bagi Zhang Fan, itu bukan apa-apa. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, dan dia berkomunikasi dengan dopel gangernya. Dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah cermin perunggu sederhana muncul di telapak tangannya. Tria tua bermata satu di sisi yang berlawanan tidak melepaskan setiap gerakan Zhang Fan. Saat cermin perunggu muncul, wajahnya berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Mengapa sepertinya? Tidak mungkin. Dia baru saja mengeluarkan perintah di dalam hatinya ketika gumpalan es yang dingin menusuk muncul, dan langsung menyelimuti sekelilingnya seperti kabut yang sangat pekat, namun juga seperti jaring laba-laba yang lengket dan melekat, dan menyelimuti seluruh langit. Di tengah kabut dingin yang membeku, seberkas cahaya dingin melintas. Kemanapun cahaya itu lewat, suara berderak dapat terdengar. Itu tidak lain adalah suara sejumlah besar es yang mengembun dan retak, saling bertabrakan dan membuat berbagai macam suara aneh. Pada saat yang sama, wajah semua orang berubah pucat pasi. Mantra, lelehkan. Artefak Dharma hancur. Artefak Roh, beku. Pecahan artefak Dharma, artefak Roh yang tampak seperti bongkahan es, dan segala macam benda yang tampak seperti petir ilahi, semuanya jatuh seperti hujan es. Serangan dasyat itu benar-benar hancur hanya dengan ayunan tangan, seolah-olah sedang menepuk lalat. Pada saat ini, bagaimana mungkin orang-orang berjubah hitam tidak mengerti bahwa mereka telah menabrak pelat besi kali ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka semua menatap lelaki tua bermata satu itu, jelas menunggunya untuk membuat keputusan. Tetapi saat ini, lelaki tua bermata satu itu tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Dia berbeda dari orang-orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka di lapisan masyarakat paling bawah dan hanya melihat Grandmaster tingkat penyelesaian dari jauh. Dia telah melihat dunia dan hanya selangkah lagi dari tingkat penyelesaian Golden Dawn. Meskipun langkah ini merupakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lewati bahkan jika ia mencoba sepanjang hidupnya, itu tidak berarti ia tidak mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu. Harta karun. Itu harta karun. Pertama, dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu berteriak keras. Dia menunjuk cermin yin yang, yang mengambang di udara dan bergetar seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apa? Itu harta karun. Semua orang gempar. Harta karun legendaris. Bagi para kultifator foundation establishment tingkat rendah seperti mereka, harta karun dharma hanyalah sejenis benda legendaris. Meskipun mereka jelas tahu bahwa itu adalah musuh dan bukan teman, dan di saat berikutnya, itu bisa jadi bintang jahat yang merenggut kehidupan, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Mata yang bagus. Zhang Fan bicara perlahan dan pada saat bersamaan, dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak, kalian semua harus beristirahat dengan tenang. Setelah dia melakukan aksinya, dia bersikap tanpa ampun. Tingkah laku Zhang Fan yang biasa bukanlah sesuatu yang akan diubahnya di hadapan para bandit ini. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, benang emas di langit bersinar terang. Saat benang itu muncul, benang itu berubah menjadi garis-garis bayangan emas yang melesat keluar seperti kilat. Ah! Anda! Kecepatannya luar biasa cepat dan tak terduga. Sementara perhatian semua orang tertuju pada cermin yin yang, pemandu jiwa jubah emas mistik berhasil. Ceritan pertama terdengar rapi dan seragam, tetapi lima orang yang paling dekat dengannya tidak dapat menghindar tepat waktu, dan langsung terkena benang tali. Ceritan itu baru saja terdengar ketika berhenti tiba-tiba, dan darah serta otot-otot seluruh tubuh mereka tampaknya dihisap oleh iblis yang rakus, dan seluruh tubuh mereka langsung mengerut. Yang lainnya bereaksi cepat dan menghindari serangan pertama. Kemudian, tepat saat mereka hendak berbalik dan berlari, mendekati lelaki tua bermata satu itu, atau bertarung sampai mati, mereka berteriak tak percaya. Rekan-rekan mereka beberapa saat yang lalu dan mayat-mayat dari beberapa saat yang lalu tiba-tiba menyerang mereka dari posisi yang tidak berdaya. Kultivasi semua orang sama, jadi bagaimana mereka bisa menghindarinya? Dalam sekejap, tak kurang dari sepuluh kultivator dasar jatuh dari langit seperti pangsit. Seperti daging babi yang mati, mereka menghantam tanah dengan keras, membuat suara-suara teredam, tetapi tidak ada satu pun teriakan. Satu serangan, semuanya terbunuh. Selain lelaki tua bermata satu dan lelaki kekar yang tidak sadar telah bersembunyi beberapa ratus kaki jauhnya, tidak ada satupun orang berjubah hitam yang berhasil lolos dengan selamat berkat mantra penuntun jiwa. Soul Guide memang merupakan senjata ampuh dalam pertempuran kelompok. Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dengan ringan. Benang-benang emas di langit berkumpul dan menyatu di dalamnya, berubah menjadi pola-pola yang indah lagi. Artefak spiritual kekuatan ilahi yang dipadatkan dari panduan jiwa ulat sutra ini memang yang paling kuat dalam pertempuran kelompok. Jika dia tidak menggunakan jurus ini, bahkan jika dia menggunakan dua harta dharma pada saat yang sama, itu tetap akan membutuhkan usaha. Dia bahkan mungkin harus mengejar mereka. Betapa merepotkannya itu. Bagaimana dia bisa sesantai sekarang? Tepat saat Zhang Fan menarik kembali panduan jiwa, mata lelaki tua bermata satu itu berkilat sedih dan marah. Dengan raungan yang tidak berarti, senjata spiritual berbentuk payung terbang keluar dari tas kiankun, berubah menjadi badai, dan menerkamnya. Sebelumnya, dia meremehkan kekuatan Zhang Fan, jadi dia tidak menyerang dengan semua saudaranya pada awalnya. Sebaliknya, dia memiliki mentalitas untuk berjaga-jaga dan menunggu kelemahan. Sekarang semua rekannya sudah mati, dan pihak lain menunjukkan senjata yang sangat kuat sebagai harta dharma. Dia sudah meminta kematian. Pukulan ini hanya untuk menyeret pihak lain bersamanya. Mari kita mati bersama. Dengan teriakan melengking, angin hitam tak berujung keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi badai yang melilitnya. Dalam sekejap, badai hitam jahat terbentuk dengan rasa kehancuran. Seorang pembudidaya atribut angin, itu langka. Menghadapi badai hitam jahat ini, Zhang Fan menunjukkan ekspresi sedikit khawatir. Yang dipedulikannya bukanlah kekuatan badai, tetapi kekuatan supernatural langka yang dimiliki lelaki tua bermata satu itu. Selama puluhan tahun, dia hanya melihat satu orang kultifator atribut angin, jadi mau tak mau dia memberikan lebih banyak perhatian padanya. Seketika, wajah Zhang Fan menunjukkan sedikit penyesalan. Sayang sekali. Dengan kesadaran ilahi dan kultifasinya, mudah untuk merasakan bahwa dalam badai hitam yang jahat, napas kehidupan memudar dengan cepat. Itu sekuat ki dan darah binatang buas, dan esensi, ki, dan roh yang terkondensasi hingga ekstrim menunjukkan tanda-tanda melemah dan runtuh. Apakah ada gunanya mempertaruhkan nyawamu? Zhang Fan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Sayang sekali dia tidak bisa melihat kekuatan-kekuatan supernatural atribut angin, tetapi dia sama sekali tidak menaruh badai jahat hitam ini di matanya. Meskipun jelas bahwa ini adalah pukulan terkuat dari lelaki tua bermata satu itu, dan dia takut kalau itu adalah keterampilan rahasia dengan biaya besar untuk digunakan, lalu kenapa? Sekejap kemudian, kilatan petir ungu muncul di tangan Zhang Fan, mengembun sedikit, lalu langsung melesat keluar disertai suara gemuruh. Pedang awan ungu. Pedang ki yang sangat tajam dan guntur surgawi yang mampu menghancurkan segalanya, keduanya bersatu untuk mengeluarkan kekuatan terkuat dalam sekejap. Saat pedang itu lewat, sebuah retakan kecil namun dalam muncul di tanah. Itu adalah bekas yang tertinggal di tanah akibat ki pedang petir. Di ujung retakan ini ada badai hitam jahat yang membubung ke langit. Pedang ki petir menerobos masuk, dan badai jahat berwarna hitam dengan momentum yang mencengangkan tiba-tiba terhenti, lalu tiba-tiba meletus. Petir ungu, bersama dengan angin yang berhembus seperti ribuan bilah tajam, melesat ke segala arah di antara bebatuan kasar dan meledak. Kulit batu yang tak terhitung jumlahnya terpotong, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terguling dan dibuang. Batu-batu beterbangan di udara, dan badai petir berubah menjadi gelombang yang mengamuk. Debu beterbangan, dan pedang dingin menembus ribuan kabut. Di bawah petir ungu dan pedang ki es biru, lebih dari sepuluh lubang muncul di batu besar yang menghalangi jalan. Melalui lubang-lubang ini, cahaya ungu dapat terlihat menembus dada lelaki tua bermata satu itu, meninggalkan lubang besar. Dadanya kosong, dan organ-organ dalamnya hilang di bawah pedang ki petir. Bahkan setetes darah pun tidak mengalir keluar. Lukanya hangus hitam, dan ada juga busur listrik yang berenang di sekitarnya, menyebarkan hangus hitam itu. Di depannya, senjata roh berbentuk payung memiliki lubang seukuran kepalan tangan di tengahnya. Energi roh senjata itu menghilang, dan spiritualitasnya tidak ada lagi. Di bawah serangan pedang awan ungu, meskipun masih ada, itu tidak ada lagi. Ledakan. Orang tua bermata satu itu bahkan tidak sempat mengatakan sepatah kata pun sebelum dia terjatuh dengan suara keras. Dari awal hingga akhir, dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, lebih dari sepuluh kultifator pendirian fondasi dan seorang ahli di puncak pendirian fondasi semuanya terbunuh. Fiu! Zhang Fan menarik pedang awan ungu dan menghembuskan napas pelan. Meskipun dia tahu bahwa setelah mencapai puncak pendirian fondasi, avatar formasi inti dapat meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, dan dia juga telah memverifikasinya di bola abadi, tidak peduli apapun, itu tidak senyata dan sejelas pemandangan di depannya. Jika sebelum dia memperoleh avatar core formation dan menerobos ke puncak foundation establishment, menghadapi orang-orang ini tidak akan terlalu berbahaya. Namun, jika dia ingin menang, dia perlu menggunakan taktik gerilya untuk mengalahkan mereka satu per satu. Itu pasti akan memakan waktu lama, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada ikan yang lolos dari jaring. Bagaimana mungkin semudah sekarang, hampir tanpa sedikitpun rasa lelah. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan tiba-tiba berbalik. Matanya seperti obor saat dia melihat batu besar yang tingginya setengah dari tinggi seseorang. Tangannya baru saja gemetar, padahal dia belum berbuat apa-apa. Sebuah teriakan menggetarkan bumi terdengar dari belakang. Aku tidak, ah! 323! Aku tidak, mau, ah! Teriakan itu menggetarkan bumi hari ini, seolah-olah sesuatu yang sangat tragis telah terjadi padanya. Faktanya, saat ini, telapak tangan Zhang Fan baru saja terangkat kurang dari satu inci. Tidak dapat dikatakan bahwa teriakannya sia-sia. Tiba-tiba mendengar teriakan yang begitu tragis, tangan Zhang Fan gemetar, dan dia hampir menjatuhkan pedang langit ungu ke tanah. Ketika dia sadar kembali, dia melihat seorang pria kasar melompat keluar dari balik batu besar. Awalnya, dia menganggup dan membungkuk dengan wajah penuh senyum. Kemudian, ketika dia melihat bahwa ekspresi Zhang Fan tidak benar, dia buru-buru berlutut dengan pedang langit ungu di tangannya. Seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan. Zhang Fan telah melihat banyak orang selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang yang bisa gemetar seperti ini. Pakaiannya beriak seperti air, hampir tidak mampu mengimbangi frekuensi tubuhnya yang gemetar. Tetapi meskipun begitu, hal itu tidak mempengaruhi langkah selanjutnya. Ia bergerak maju dengan lututnya seperti ular, merayap beberapa kali. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meluncur sejauh puluhan kaki. Begitu ia mendekat, ia langsung menerkam. Tentu saja, dia tidak ingin bertindak. Setelah melihat nasib lelaki tua bermata satu itu, dia mengerti betapa mengerikannya orang di depannya. Bahkan jika dia diberi tiga nyali lagi, dia tidak akan berpikir untuk bertindak. Dia mencoba memeluk paha seseorang. Ketika Zhang Fan melihatnya menangis, dia ingin langsung menendangnya. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya tanpa menggunakan pedang langit ungu, karena takut mengotori senjata ajaib ini. Api di telapak tangannya berkedip-kedip, dan jika dia menamparnya, itu pasti hasil dari pemurnian. Tanpa diduga, Zhang Fan seperti melihat sesuatu yang aneh. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan rasa jijik di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut yang kuat. Pada saat ini, lelaki yang tampak kasar tetapi sebenarnya malang itu memeluk kaki Zhang Fan. Ia mengangkat kepalanya dengan wajah penuh kebahagiaan. Rambutnya yang acak-acakan bertebaran, memperlihatkan wajahnya, dan ia memaksakan senyum yang menurutnya menyenangkan tetapi sebenarnya malang. Zhang Fan tidak bisa tertipu oleh senyumnya, tetapi mengapa wajah orang ini sangat mirip dengan seseorang. Kakak tertua. Baik dari segi bentuk maupun penampilannya, lelaki kasar dan malang di depannya ini 70 hingga 80 persen mirip dengan kakak senior tertua. Kalau bukan karena senyum malang di wajahnya yang tampaknya mustahil untuk dihapus, kemungkinan besar mereka bahkan lebih mirip lagi. Dia praktis adalah replika Zhuohao. Terkejut sejenak, telapak tangan Zhang Xuan berhenti. Jika bukan karena itu, dia tidak akan memberi kesempatan kepada pria mesum itu untuk mendekatinya. Melihat Zhang Fan tidak segera bertindak, wajah pria malang itu seperti bunga. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengintip ekspresi Zhang Fan, siap untuk mengubah senyumnya kapan saja, karena takut dia akan diledakkan menjadi daging cincang jika dia melakukan kesalahan. Setelah hening sejenak, Zhang Fan bertanya, siapa namamu? Ah, orang rendahan ini bernama Li Fugui. Pria malang itu memperlihatkan ekspresi gembira. Ketika dia mendengar pertanyaan Zhang Fan, dia tahu bahwa hidupnya telah terselamatkan. Li Fugui. Zhang Fan mengulangi kata-kata itu sambil bergumam, dan perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya yang setengah terangkat. Li Fugui tidak tahu bahwa hidupnya hampir berakhir. Jika namanya mengandung kata, Zuo, atau, Hao, Zhang Fan mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak menamparkan wajahnya. Itu terlalu menghina bagi kakak senior tertua. Dengan sedikit tenaga dari kakinya, sebuah jejak kaki tercetak di dada Li Fugui. Tubuhnya yang kekar terbang terbalik, dan dia terbang sejauh 10 kaki sambil berteriak aneh. Setelah mendarat, dia menyentuh tubuhnya ke atas dan ke bawah. Dia tidak merasakan ada yang salah, tetapi kaki Zhang Fan penuh belas kasihan. Katakan, apa yang dapat kamu lakukan? Setelah Zhang Fan mengusirnya, dia bertanya dengan santai. Orang rendahan ini bisa mendandani kehidupan sehari-hari bos, membantu bos, mengusir orang-orang yang membosankan, mencari gadis-gadis, menjadi mata-mata, mencari domba gemuk. Sebelum terjadi apa-apa, Li Fugui memanggilnya bos dan mengatakan banyak hal, tetapi tidak ada satupun yang berguna. Alis Zhang Fan berangsur-angsur berkerut, dan urat-urat di dahinya menonjol. Dia ingin menghajar Li Fugui. Untungnya, Li Fugui adalah orang yang pintar. Melihat ekspresinya yang tidak tepat, dia langsung bereaksi dan berkata dengan cepat, Orang rendahan ini tumbuh di kota Hefisuan, dan aku adalah seorang tiran lokal. Aku tahu semua hal besar dan kecil, dan aku bisa melakukan semuanya. Bos, tinggalkan orang rendahan ini. Suaranya sedih dan merdu, seperti kicauan burung di hutan. Kalau saja suaranya tidak sedikit kasar, suaranya memang seperti itu. Namun sekarang, meskipun itu seekor burung, itu adalah burung pemberi isyarat dingin. Mendengar ini, Zhang Fan mengerutkan kening lagi, dan akhirnya teringat bahwa anak ini masih berguna, jadi dia tidak menghilangkan suara itu. Huff! Terdengar tawa kecil dari belakang Zhang Fan. Wanerlah yang melihat kemunculan Li Fugui, dan dia tidak dapat menahan tawanya. Ini adalah suara burung oriole. Di tengah tawa Waner, Zhang Fan akhirnya mengendurkan kerutan di dahinya. Li Fugui tidak merasa malu ditertawakan oleh seorang gadis kecil. Ia tersenyum pada Waner dengan cara yang menyanjung, lalu melompat dari tanah dengan suara, wash, dan dengan cepat berjalan di sekitar pantai berbatu. Ini adalah kesempatannya untuk pamer. Dia, yang tumbuh di dasar dunia kultifasi abadi, memahami sebuah kebenaran, yaitu menjadi berguna bagi orang lain, sehingga dia akan diterima. Sama seperti kelompok bandit lelaki tua bermata satu, kultifasinya paling rendah, dan dia pemalu. Dia tidak punya koneksi, tetapi sepertinya dia tidak bisa bertahan hidup. Jika itu orang lain, dia takut dia akan mati. Lagipula, bagi orang seperti itu, membiarkannya hidup akan memberinya bagian dari batu roh, dan ketika dia pergi, dia mungkin memberitahu keluarga korban. Tentu saja, yang paling aman adalah membunuhnya. Namun, anak ini pintar. Melihat bahwa keadaan akan menjadi buruk, ia segera menawarkan diri untuk mengamati domba gemuk itu dan memancing orang-orang ke dalam perangkap, seperti umpan. Orang tua bermata satu dan yang lainnya berpakaian seperti itu, dan mereka bersembunyi di suatu tempat seperti pantai berbatu, jadi lebih sulit untuk menemukan mereka. Dengan cara ini, Li Fugui punya tempat di mana dia bisa berguna. Jadi, meskipun semua orang memandang rendah dirinya, tidak ada yang menyarankan untuk membunuhnya. Dia terus berjuang sampai hari ini, sampai dia jatuh ke tangan Zhang Fan. Sekarang, itu sama saja dengan bertarung lagi. Li Fugui tidak punya waktu untuk bernostalgia dengan kelompok bandit yang tampak kuat beberapa saat yang lalu. Sekarang, yang bisa dipikirkannya hanyalah bagaimana menjadi lebih berguna. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memilih domba gemuk, dia tahu bahwa Zhang Fan dan yang lainnya bukan dari kota itu, dan mungkin ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota Hevisuan. Kalau begitu, dia akan sedikit berguna sebagai pemandu. Ini belum cukup, dia masih perlu pamer. Terlepas dari seberapa parahnya mayat itu dimutilasi, Li Fugui maju dan mengambil kantong Qian Kun. Kemudian, tanpa melihatnya, dia berbalik dan berlari ke kantong berikutnya. Baru ketika berhadapan dengan mayat lelaki tua bermata satu itu, dia berhenti sejenak. Entah karena kekuatannya yang terkumpul atau karena dia benar-benar menghormatinya, Ling Xian tidak tahu. Singkatnya, dia hanya menyeretnya pergi dan tidak punya niat untuk membereskannya. Sambil mengangguk dan membungkuk, Li Fugui merentangkan tangannya. Di tangannya, ada selusin kantong Qian Kun yang berlumuran darah dan tanah. Tatapan Zhang Fan menyapu mereka. Melihat bahwa dia begitu bijaksana, dia ingin memujinya, tetapi... Tidak. Mengapa hanya ada sepuluh? Zhang Fan melihat dengan jelas ada sebelas mayat di tanah. Ah, aku hampir lupa, masih ada satu lagi, satu lagi. Melihat tatapan Zhang Fan berali dari kantong Qian Kun ke mayat-mayat, Li Fugui segera tahu bahwa dia sudah terekspos. Dia buru-buru mencoba menyelamatkan situasi. Setelah merabah-rabah sebentar, dia mengeluarkan kantong Qian Kun dari selangkangannya dan hendak menyerahkannya dengan senyum malu. Kantong Qian Kun ini tampak biasa saja, dan itu bukan milik lelaki tua bermata satu itu. Tampaknya meskipun anak ini serakah, ia masih memiliki rasa kesopanan. Ia bukan tipe orang yang akan mempertaruhkan nyawanya demi uang. Zhang Fan menganggup pelan. Dengan gerakan lengan bajunya, sepuluh tas Qian Kun sebelumnya dimasukkan ke dalam lengan baju Zhang Fan. Sedangkan tas yang terkena aroma maskulin Li Fugui, tas itu terbang kembali dan langsung menghantam wajahnya. Simpan ini. Anggap saja ini sebagai hadiah dariku. Tetapi, begitu Li Fugui mendengar bahwa tas Qian Kun miliknya, senyum gembira langsung muncul di wajahnya. Begitu pikiran, bos ini sangat murah hati, muncul di benaknya. Dia mendengar kata, tetapi, dan langsung pingsan. Tentu saja, dia mengerti apa maksud dari kata, tetapi. Senyuman menyedihkan di wajahnya menegang, tetapi dia tidak berani mengubah ekspresinya. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan patuh dan mendengarkan kata-kata Zhang Fan selanjutnya. Aku masih harus memberimu beberapa pengekangan. Zhang Fan tahu bahwa dia harus memberikan kencan yang manis disertai dengan tamparan. Kalau tidak, dengan temperamen anak ini, dia tidak tahu ke mana ekornya akan pergi. Aku akan meninggalkan jejak untukmu. Begitu dia selesai berbicara, jari-jari Zhang Fan menari-nari, meninggalkan serangkaian bayangan. Akhirnya, dia tiba-tiba memadatkannya. Dalam sekejap, kristal kekuatan spiritual yang tampak seperti kristal berwarna tinta muncul di ujung jarinya. Kaki. Kristal berwarna tinta itu terbang keluar dan langsung menuju dahi Livugui. Meskipun wajahnya hampir sama pahitnya dengan pendeta Tao, Livugui tetap tidak berani bergerak. Dia melihat kristal itu mencair seperti es dan salju, dengan cepat terbenam di dahinya. Tiba-tiba, suatu perasaan aneh terlintas di kepalanya, tetapi dengan cepat menghilang. Tidak buruk. Zhang Fan menganggup diam-diam. Ia menemukan kelebihan lain dari Livugui. Ia adalah penjahat jalanan yang khas. Ia terus terang dan pasrah pada nasibnya. Ia tahu untuk berdiri tegak saat dipukuli, dan ia tahu untuk mengakui kekalahan saat keadaan tidak dapat diatasi. Orang seperti itu mudah dimanfaatkan dan tidak sulit dikendalikan. Sejujurnya, dalam hal kendali, kristal berwarna tinta tadi sudah cukup. Tentu saja, Livugui tidak dapat dibandingkan dengan jari Taoise pertapa, dan dia juga tidak pantas mendapatkan teknik benih iblis. Itu hanyalah teknik kecil yang digunakan oleh jalur iblis untuk mengendalikan pikiran. Selama dia dapat menemukan seorang Grandmaster penyempurna, dia dapat menyelesaikannya dalam waktu satu bulan. Namun, jika dia memiliki kemampuan dan koneksi, mengapa dia berakhir sebagai bandit? Baginya, teknik terlarang ini sudah cukup. Zhang Fan tidak menjelaskan teknik apa itu dan untuk apa teknik itu digunakan. Livugui juga tidak bertanya. Dia hanya perlu tahu satu hal. Saya khawatir saya harus bekerja lebih keras di masa mendatang. Kalau tidak, saat benda di kepala saya ini bermasalah, rasanya pasti tidak enak. Tepat pada saat ini, sebuah suara kuat tiba-tiba datang dari jauh. Rekan Taoise di depan, silakan tunggu. Lizzy menyapa Anda. 324. Rekan Taoise di depan, silakan tetap di sini. Lizzy memberi hormat. Suaranya bersemangat dan berwibawa, tetapi tidak sombong. Mendengarnya, orang akan memiliki kesan yang baik tentangnya. Zhang Fan sedikit mengangkat alisnya saat mendengar ini, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dengan kekuatan indera ketuhanannya, dia telah lama menyadari bahwa seseorang sedang mendekat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Pada saat ini, Li Fugui segera bersemangat dan bergegas ke sisi Zhang Fan. Awalnya dia ingin berbisik di telinga Zhang Fan, tetapi Zhang Fan melotot padanya, jadi dia hanya bisa berbisik dan memperkenalkannya. Ternyata orang yang bernama Lizzy inilah yang ditunggu oleh lelaki tua bermata satu dan rombongannya. Konon katanya mereka adalah rombongan besar dari kota laut luas. Kafilah yang datang dari jauh tentu saja memiliki banyak hal baik. Kalau tidak, mereka tidak akan punya cukup uang untuk menyewa seorang kultifator untuk mengawal mereka, jadi mereka adalah target yang bagus. Kalau saja Li Fugui tidak dibutakan oleh ekor bulu macan tutul dan kecantikannya lalu memprovokasi Zhang Fan, orang-orang di tanah itu mungkin akan bertarung dengan para pengawal yang dipimpin Lizzy. Kota laut luas. Hati Zhang Fan tergerak, dan dia teringat pada licun. Lima tahun telah berlalu. Bagaimana keadaannya sekarang? Awalnya dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini, tetapi karena mereka berasal dari kota laut luas, tidak ada salahnya menanyakan informasi dari mereka. Dia berdiri tak bergerak, tetapi tak lama kemudian, seorang pria yang tampaknya berusia lima puluhan datang mendekat. Di kejauhan, samar-samar ia melihat puluhan orang mengelilingi seorang pemuda tampan dan lembut, memandang sekelilingnya dengan agak waspada. Tampaknya barang yang mereka kawal kali ini ada di tubuh pemuda itu. Zhang Fan meliriknya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Meskipun dia sedikit miskin sekarang, dan bahkan melakukan hal-hal seperti merampok bandit, dia sendiri belum jatuh ke titik menjadi bandit. Pria berusia lima puluhan itu segera datang di depannya. Awalnya dia melihat sekeliling, dan sekilas keterkejutan muncul di matanya, yang segera berubah menjadi kekaguman. Dia memberi hormat dan memperkenalkan dirinya, Lizzy dari kota laut luas memberi hormat kepada rekan Taoist ini. Posan Zhang Fan, senang bertemu dengan Anda, rekan Taoist Li. Begitu Zhang Fan selesai berbicara, dia melihat ekspresi Lizzy berubah seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia bertanya, Bolehkah saya bertanya kepada rekan Taoist Zhang apakah Anda mengenal seseorang bernama Li Chun? Kamu benar-benar mengenalnya. Zhang Fan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan saat dia memikirkan Li Chun. Lizzy ini pastilah kenalan Li Chun. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu nama Zhang Fan? Terlebih lagi, melihat bahwa mereka berdua bermargali, kemungkinan besar mereka berasal dari klan yang sama. Memikirkan hal ini, Zhang Fan sedikit bersemangat dan berkata, Ya, lima tahun yang lalu, saya sempat mengobrol dengan baik dengan rekan Li. Sayangnya, setelah kami berpisah, kami tidak pernah bertemu lagi. Saya ingin tahu bagaimana keadaan rekan Li. Bagus, bagus, bagus. Senyum di wajah Lizzy, yang awalnya agak stereotip, telah menghilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih antusias. Li Chun adalah saudara klan saya. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Tapi, beberapa tahun yang lalu, dia bahkan menyebutkan kemampuan luar biasa saudara Zhang kepada saya. Dia sangat mengagumi saudara Zhang. Jangan berpikir bahwa saudara klanku ini baik hati, tetapi dia juga orang yang sombong. Terutama setelah memasuki sekte penghindaran surgawi, dia jarang memuji orang lain seperti ini. Saat itu, aku tidak percaya. Sekarang setelah aku bertemu dengan saudara Zhang, aku tahu bahwa Li Chun memang benar. Saudara Zhang memang luar biasa. Aku jauh lebih rendah darimu. Sambil berbicara, tatapan Lizzy sesekali menyapu mayat-mayat di tanah. Dia terutama menatap mayat lelaki tua bermata satu itu untuk waktu yang lama. Saudara Li terlalu memuji ku. Zhang Fan menjawab dengan sopan. Segera setelah itu, dia melihat ekspresi Lizzy dan mengerti. Dengan ragu, dia bertanya, Saudara Li, apakah Anda sudah tahu bahwa mereka akan bertindak melawan Anda? Haha, benar juga. Lizzy tidak menyembunyikan apapun, dengan tenang berkata, kelompok bandit ini terlalu merajalela. Beberapa waktu lalu, mereka merampok perusahaan perdagangan kebijakan surgawi kota laut luas kita dua kali. Kali ini, mereka benar-benar mengeluarkan modal mereka. Mereka tidak hanya mencari informasi yang bagus, mereka juga mengundang kita untuk mengambil tindakan. Mereka ingin menangkap mereka semua sekaligus. Sambil berbicara, dia memandang ke arah rombongan kafila itu, terutama ke arah pemuda yang ada di tengah, dan melengkungkan bibirnya. Oh, jadi begitulah adanya. Zhang Fan menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Pada saat yang sama, dia tidak lupa melirik Li Fugui. Tatapan mata ini membuat Li Fugui merasa dingin di hatinya. Ketika Lizzy berbicara, dia mungkin memperlakukan Li Fugui sebagai anggota keluarga Zhang Fan. Lizzy tidak punya niat untuk menghindari setiap kata-kata Li Fugui. Bagaimana mungkin Lizzy tidak mengerti maksud di balik ini? Jika mereka tidak bertemu Zhang Fan secara kebetulan, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Karena perusahaan dagang beserta pengawalnya sudah melakukan persiapan, dan bahkan sudah menanyakan dengan jelas mengenai situasinya, tentu saja mereka yakin bisa memusnahkan mereka semua. Berpikir sampai di titik ini, Li Fugui tidak dapat menahan kegembiraannya. Kebencian kecil di hatinya segera sirna. Dia bahkan merasa bahwa ini adalah kehendak surga dan rasa terima kasih. Saat imajinasi Li Fugui menjadi liar, Lizzy memeriksa mayat-mayat di tanah. Sambil mengangkat ibu jarinya, dia berkata, bersih dan efisien, membunuh musuh dalam satu serangan. Kemampuan luar biasa saudara Zhang benar-benar mengagumkan. Sebenarnya, dia ingin bertanya bagaimana orang-orang ini meninggal. Melihat luka-luka pada mayat-mayat itu, jelas ada sesuatu yang salah. Namun, dia juga seorang veteran di dunia persilatan dan terbiasa berurusan dengan para kultifator. Dia tentu tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa ditanyakan. Saudara Li terlalu baik. Zhang Fan tersenyum tipis dan mengganti topik pembicaraan. Mengganti topik pembicaraan, dia bertanya, apakah saudara Li akan pergi ke kota Hefi Suan? Itu benar. Perusahaan perdagangan kebijakan surgawi memiliki toko permanen di kota Suan Berat. Kali ini, tuan muda mereka datang secara pribadi untuk berpartisipasi dalam konferensi harta karun langka dalam satu tahun. Mungkin karena licun, atau karena kemampuan luar biasa yang ditunjukkan Zhang Fan, Li Zi ingin berteman dengannya. Pada saat ini, Li Zi dapat mengatakan semua yang diketahuinya tanpa menahan diri. Melihat Zhang Fan tertarik, dia menjelaskan lagi tentang apa yang disebut konferensi harta karun langka. Konferensi ini diadakan di kota Hefi Suan setiap 100 tahun. Dapat dikatakan bahwa selain konferensi yang diadakan oleh kota-kota besar di Central Plains, konferensi ini dapat dikatakan sebagai pertukaran harta karun terbesar di dunia bawah tanah para kultifator. Konferensi harta karun langka. Ini adalah kesempatan. Mendengar ini, Zhang Fan tergerak. Jika dia masih belum bisa menemukan cukup banyak barang di kota Hefi Suan, tidak ada salahnya menyimpannya sampai setelah konferensi harta karun langka. Untuk acara besar yang diadakan sekali dalam 100 tahun, mustahil tidak ada barang yang diperlukan untuk membentuk inti diri. Terlebih lagi, mungkin akan ada banyak benda spiritual tambahan yang unik untuk dunia bawah tanah para kultifator. Jika dia menghabiskan sedikit lebih banyak uang untuk membelinya, akan lebih baik untuk meningkatkan peluangnya membentuk intinya. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan mengambil kesempatan ini untuk bertanya lagi, Saudara Li, saya ingin tahu apakah ada tiga benda spiritual dalam barang dagangan perusahaan dagang Anda yang terhormat kali ini, mutiara fajar terbit, cairan kekosongan besar, dan embun bercahaya. Setelah mengatakan ini, bahkan dengan temperamen Zhang Fan, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap lizi dengan penuh harap. Mutiara Sengsia adalah sejenis tanaman spiritual berbentuk mutiara spiritual. Sebelum tumbuh, tidak ada bedanya dengan tanaman biasa. Mutiara ini dipelihara beberapa tahun yang lalu, dan ketika tumbuh, ia mekar di bawah sinar matahari pertama dan mengembun menjadi saripati seperti mutiara spiritual. Oleh karena itu, ia disebut mutiara Sengsia. Setelah mutiara Sengsia dipadatkan, jika tidak dapat dipetik dan disimpan dengan benar dalam waktu seratus hari, khasiat obatnya akan tersebar sepenuhnya antara langit dan bumi, dan tidak akan ada kemungkinan untuk meningkatkan peluang pembentukan inti seseorang. Semakin awal dipetik, semakin tinggi kualitasnya. Cairan Taeksu mirip dengan stalaktit. Namun, pembentukannya sangat misterius, tidak seperti stalaktit yang dapat dilacak. Yang disebut Taeksu tidak berwujud dan tidak berwujud. Itu adalah tubuh Ki, yang memenuhi langit dan bumi. Ia berkumpul dan menyebar, dan ia dapat mengubah bentuknya. Kata, Taeksu, dalam cairan Taeksu tidak hanya memiliki makna asli dari kekosongan, tetapi juga mengandung misteri transformasi ki spiritual yin dan yang dari langit dan bumi. Itu merujuk pada sumber cairan Taeksu yang sulit dipahami itu sendiri. Itu biasanya terkondensasi dari udara tipis di tempat-tempat di mana ki spiritual berkumpul. Itu adalah sejenis benda spiritual yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Embun bercahaya disebut embun, tetapi tidak ada hubungannya dengan tanaman atau cairan. Embun ini juga merupakan salah satu dari tiga embun yang dapat meningkatkan kemungkinan terbentuknya inti seseorang, dan dapat ditemukan dengan paling mudah. Itu adalah kondensasi saripati biji berharga yang disebut batu sengsia. Batu sengsia berwarna seperti matahari. Setelah bertahun-tahun menyerap ki spiritual dan sinar matahari, batu itu akan mengembun di permukaan batu. Batu itu seukuran kuku jari, dan tampak seperti cairan. Itu adalah esensi yang tampak seperti embun, dan itu juga merupakan embun bercahaya. Radiant Dew bersinar dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah benar-benar mengandung cahaya matahari. Dari ketiga benda spiritual, itulah yang paling banyak digunakan. Setidaknya sepuluh di antaranya akan digunakan dalam satu kali percobaan untuk membentuk kor. Dengan demikian, meskipun agak lebih mudah diperoleh, sebenarnya tidak sesederhana itu. Jadi, Saudara Zhang sedang berusaha membentuk inti dirinya. Saya, Li, akan mengucapkan selamat kepada Saudara Zhang karena telah berhasil membentuk inti emasnya dan mengambil langkah selanjutnya di jalan keabadian. Namun, Lizzy menangkupkan tinjunya dan memberi selamat kepada Lizzy. Tak lama kemudian, dia menunjukkan ekspresi gelisah dan ragu sejenak sebelum berkata, meskipun ketiga benda spiritual ini langka, perusahaan perdagangan kebijakan surgawi masih memiliki beberapa di antaranya. Namun, sejauh yang saya ketahui, Tuan Muda ini tidak membawa benda-benda spiritual berharga ini bersamanya kali ini. Dia hanya akan menyerahkannya kepada kita selama konferensi harta karun langka. Jika Saudara Zhang bisa menunggu, sebaiknya Anda menunggu sampai saat itu untuk membelinya. Hasil ini sesuai dengan harapannya. Zhang Fan tidak menyangka akan semudah itu mendapatkannya. Dia hanya bertanya dengan harapan akan beruntung. Karena begitulah, setelah berbincang-bincang cukup lama, Zhang Fan mengabaikan ajakan berulang kali Lizzy dan pergi bersama Li Fugui dan Wan Air. Tempat ini hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari kota Hefi Suan. Dengan kecepatan Zhang Fan dan yang lainnya, mereka membutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk melihat tembok kota yang megah itu dengan jelas. Kota Suan yang berat. Kota berat di hadapan mereka tampak sangat berbeda dari kota Broken Mountain. Suasana yang kejam dan keras tidak terlihat dimanapun. Sebaliknya, ada pemandangan orang-orang yang membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut tamu dari seluruh penjuru. Bahkan batu-batu besar di tembok kota tampak cemerlang dan baru, seolah-olah ada orang yang terus-menerus merawatnya. Ini sangat berbeda dari kota Broken Mountain, yang memperlakukan tulang-tulang binatang buas dan asap sebagai bentuk kehormatan. Keduanya sangat bertolak belakang. Pada saat ini, yang muncul di hadapan Zhang Fan adalah gerbang kota yang terbuka lebar. Aliran kultifator yang tak berujung datang dan pergi. Bahkan sebelum mereka masuk, suasana yang ramai sudah terlihat jelas. Ayo pergi, masuki kota. Livugui, bukankah kamu seorang tiran lokal? Begitu kita sampai di sana, pergilah dan buatlah pengaturan. Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Setelah itu, aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan diberi hadiah. Setelah memberikan beberapa instruksi, mereka bertiga melangkah memasuki kota 325. Kota Suan yang berat sedalam jurang laut dan setinggi gunung. Berdiri di kaki kota, seolah-olah sebuah gunung besar telah terangkat, membawa serta kekuatan seribu kati. Di bawah kota, di ujung jalan yang dapat menampung 10 kereta, sebuah gerbang kota yang megah terbuka. Di depan gerbang kota, ada barisan panjang berkelok-kelok yang membentang ratusan meter. Orang-orang yang berbaris tentu saja adalah orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Kota Suan berat adalah kota komersial. Kota ini tidak hanya menyediakan tempat bagi para pembudidaya untuk berdagang, tetapi juga memberikan kehidupan yang makmur dan kaya bagi para manusia ini. Bahkan sedikit kekayaan para pembudidaya sudah cukup bagi mereka untuk dinikmati seumur hidup. Ada aliran orang yang tak berujung yang masuk, tetapi orang-orang yang mengikuti di belakang juga saling bergesekan. Seluruh antrean panjang itu tampaknya tidak berkurang sama sekali. Sebagai penguasa dan pelindung sejati negeri ini, para pembudidaya tentu memiliki harga diri mereka sendiri. Tentu saja, mereka tidak akan sejalan dengan manusia-manusia ini. Di sisi barisan panjang itu, ada dua baris prajurit berbaju besi dengan tangan di gagang pedang. Di antara mereka, ada jalan setapak dari batu biru yang mengarah langsung ke gerbang kota. Jalan setapak ini menempati sebagian besar ruang di depan gerbang kota. Tidak peduli seberapa ramainya, tidak ada manusia yang berani melangkah di sana. Hanya beberapa pembudidaya yang sesekali berjalan masuk. Bos, kota suan berat kami memiliki apapun yang Anda inginkan. Dengarkan penjelasan si kecil ini. Di atas lorong, terdengar suara yang kuat namun menyedihkan. Melihat ke arah sumber suara, terlihat seorang pria kekar menganggup dan membungkuk di samping seorang kultifator berpakaian hitam. Dia terus mengatakan sesuatu dan dengan cepat menghilang ke gerbang kota. Bos, lihat, ini orang dari Misty City. Para wanita cantik di sana sangat terkenal. Pakaian muslin berkibar-kibar, menutupi pria dan wanita dari kepala hingga kaki. Wajah pria lebih atau kurang terekspos, sementara wajah wanita tertutup sepenuhnya. Hanya sepasang mata musim gugur yang jernih yang bisa terlihat. Lihat, orang-orang dari Beast Blood City juga datang. Wanita-wanita di sana sangat pedas, aku tidak tahan. Hanya bagian-bagian penting yang ditutupi kulit binatang, dan bagian kulit lainnya dibiarkan terbuka. Para lelaki memiliki dada perunggu, sementara para wanita bahkan lebih berani dan tak terkendali, dengan belahan dada dalam yang bergetar setiap kali melangkah. Aiyo, anak kecil ini tidak berani. Sejak mereka berada di luar gerbang kota, Li Fugui sama sekali tidak mendengarkan. Awalnya, dia masih berbicara tentang pil dari kota Broken Mountain, yang merupakan senjata ajaib dari kota Hevisuan, dan tempat penjualan ramuan spiritual. Akhirnya, pembicaraan itu menjadi agak bermakna. Zhang Fan juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun pada akhirnya, entah mengapa, topik pembicaraan beralih ke wanita, dan keindahan kota-kota besar semuanya dievaluasi olehnya. Baru saja, ketika dia menyebutkan keindahan kota Souksue, matanya hampir jatuh ke jurang yang dalam. Kalau saja Zhang Fan tidak memiliki kultifasi lingkaran besar pendirian fondasi, dia pasti sudah memakannya hidup-hidup sambil menatap mata merah lawannya. Cukup. Carilah tempat untuk menetap dulu. Aku masih punya sesuatu yang harus kamu lakukan. Zhang Fan menarik tangannya dari kepala Li Fugui dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, serahkan padaku. Li Fugui mengusap kepalanya dan dengan enggan melirik keindahan kota Souksue, dia mengangkat semangatnya dan menjawab. Seperti yang diharapkan dari seorang tiran lokal. Hanya dalam waktu satu jam, halaman yang bersih telah disiapkan. Halamannya elegan dan bersih, dengan batu bata merah dan ubin hijau, dihiasi pepohonan hijau. Ruangannya tenang dan indah. Setelah hujan, lumut tumbuh, membuatnya hijau dan indah. Di dunia bawah tanah yang gelap dan api, sedikit vitalitas ini sangatlah langka. Tempat ini sunyi dan terpencil, jauh dari hirup pikup dunia. Tidak ada suara kereta atau orang. Di daerah ramai kota Hevisuan ini, sulit bagi Li Fugui untuk menemukan tempat seperti itu. Melihat sekeliling, Zhang Fan cukup puas dengan tempat ini. Dia mengucapkan beberapa patah kata penyemangat, yang membuat Li Fugui, yang ingin pamer, tersenyum lebar hingga matanya tidak terlihat. Setelah menenangkan Waner dan memberikan beberapa instruksi, Zhang Fan tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia mengabaikan wajah lelah Li Fugui dan berbalik untuk pergi bersamanya. Pimpin jalan, semua perusahaan perdagangan besar. Di dalam kota Hevisuan, terdapat banyak perusahaan dagang yang berkantor pusat di kota tersebut. Ada banyak sekali toko lokal. Jika seseorang ingin mengunjungi semuanya, mustahil untuk melakukannya tanpa waktu beberapa hari. Pada saat ini, Zhang Fan membawa Li Fugui keluar karena dia ingin memahami pasar tempat ini dan juga membeli ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos ke tahap pembentukan inti. Ini adalah tujuan awalnya datang ke sini. Saat dia pergi, dia penuh harapan. Satu jam kemudian, dia kembali dengan wajah muram. Di jalan yang tidak jauh dari halaman, wajah Zhang Fan tampak muram seperti air. Ia berjalan perlahan di sepanjang jalan, mengabaikan kios-kios pedagang di kedua sisi jalan dan kerumunan orang yang ramai. Ia hanya mengerutkan kening seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Li Fugui, yang berada di sampingnya, tidak lagi memiliki semangat untuk memimpin jalan. Dia putus asa dan lesu, dengan saksama memperhatikan ekspresi Zhang Fan. Tubuhnya membungkuk seperti udang, dan bahkan para kultifator wanita asing yang lewat tidak dapat menarik perhatiannya sejenak. Setelah beberapa saat, Li Fugui akhirnya tidak tahan lagi dengan suasana yang menindas itu. Dia melangkah maju dan berkata dengan marah, Bos, perusahaan-perusahaan dagang itu menipu orang, mengapa kita tidak? Kenapa kita tidak pergi ke warung pinggir jalan besok? Pada titik ini, bahkan dengan kevasihannya, dia tidak dapat melanjutkan. Bahkan dia, orang yang berbicara, merasa bahwa itu sedikit tidak dapat diandalkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Zhang Fan dengan hati-hati dan mengecilkan tubuhnya sedikit, seolah-olah dia takut akan ditampar secara tidak sengaja. Zhang Fan tidak menunjukkan reaksi khusus. Dia hanya menggelengkan kepalanya pelan dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dalam sejam ini, di bawah bimbingan Li Fugui, dia hanya mengunjungi tiga atau empat perusahaan dagang besar di kota itu. Dia tidak melihat lagi dan berbalik untuk kembali. Hasilnya kurang lebih di luar ekspektasinya. Feng Cheng benar, kemakmuran kota Hevisuan memang jauh lebih besar daripada kota Broken Mountain. Perjalanan tiga bulan saja sudah seperti parit alami yang memisahkan kedua tempat itu. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukan ramuan roh yang dibutuhkan untuk memurnikan pil di kota Gunung Patah, tetapi di beberapa perusahaan perdagangan besar yang pernah dikunjunginya, ramuan itu tidak langka. Jika dia diberi waktu untuk mengumpulkannya, dia dapat dengan mudah memperoleh sebanyak yang dia inginkan. Meskipun tiga benda spiritual, mutiara fajar terbit, cairan taiksu, dan embun bercahaya, tidak tersedia, itu bukan berarti mustahil. Setidaknya beberapa perusahaan dagang bersumpah bahwa mereka pasti akan dapat menyediakannya sebelum dan sesudah konvensi harta karun langka setahun kemudian. Awalnya, Zhang Fan seharusnya puas dengan hasil seperti itu. Sayangnya, ada banyak perusahaan dagang di kota Hevisuan dan mereka memiliki berbagai macam barang. Tidak mengherankan jika kota itu disebut kota komersial. Namun, harganya terlalu mengejutkan. Bukan hanya satu atau dua perusahaan dagang saja yang seperti ini, tetapi semua perusahaan dagang seperti ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka tidak dengan sengaja menipu orang. Pasar memang seperti ini, baik itu perusahaan dagang maupun pedagang kaki lima, tidak akan ada bedanya. Pada titik ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa Feng Cheng menggunakan kata perjalanan ketika dia berbicara tentang para pembudidaya formasi inti di kota Gunung Rusak. Awalnya, dia pikir itu hanya cara yang baik untuk mengatakan bahwa mereka datang ke sini hanya untuk membeli sesuatu. Sekarang, tampaknya itu tidak benar. Kekayaan Zhang Fan terbilang besar. Di permukaan, ia telah merampok seorang Grandmaster formasi inti dan keluarga seorang kultifator dari semua harta benda mereka. Jika ditotal, ia memiliki lebih dari 100 ribu batu spiritual. Meskipun dia telah menghabiskan banyak ramuan dalam proses menerobos ke puncak tahap pendirian fondasi lima tahun yang lalu, jumlah yang tersisa jauh di luar imajinasi para kultifator tahap pendirian fondasi biasa. Tanpa diduga, ketika dia datang ke kota Hefisuan, dia mendapati dirinya masih seorang miskin. Bahkan setelah menjual semua yang dimilikinya, ia hanya memperoleh sepersepuluh dari ramuan spiritual yang dibutuhkannya. Ini belum termasuk tiga benda spiritual yang dapat meningkatkan peluangnya untuk membentuk intinya. Salah satu saja sudah cukup untuk membuatnya bangkrut. Para kultifator foundation establishment yang datang dari Broken Mountain City tentu saja tidak sekaya dia. Namun, mereka mampu kembali dengan hasil panen yang melimpah. Tidak perlu dikatakan metode apa yang mereka gunakan. Tak jauh dari sana, sekelompok kultifator mengelilingi seorang wanita muda seolah-olah mereka sedang melindungi harta karun yang berharga. Mereka mengamati sekeliling dengan waspada. Hanya dengan melihat orang-orang ini, tidak sulit untuk mengetahui bagaimana mereka bepergian untuk mendapatkan batu-batu spiritual dan ramuan-ramuan spiritual. Penjaga Di kota Suanbrat ini, ada banyak sekali bisnis. Ada juga banyak kultifator yang merupakan teman lama Livugui. Permintaan akan penjaga seperti lubang tanpa dasar. Para kultifator pendirian yayasan yang datang ke sini untuk membeli ramuan spiritual hampir semuanya berada di puncak tahap pendirian yayasan. Mereka adalah para ahli yang hanya selangkah lagi dari puncak pembentukan inti emas. Mereka adalah kandidat terbaik untuk penjaga. Jangan bilang aku akan menjadi penjaga juga. Pikiran ini terlintas di benak Zhang Fan dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Sejak dia mulai berkultifasi, dia tidak pernah khawatir tentang masalah batu spiritual. Dia tidak berpikir bahwa pada saat kritis ini ketika dia akan membentuk intinya, dia akan terjebak pada masalah yang awalnya tidak dia pedulikan. Pertama, dia agak-nggan menjadi penjaga. Kedua, itu akan memakan waktu lama. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mengumpulkan cukup batu spiritual. Jika dia tidak ingin menjadi penjaga, bukan berarti dia tidak punya sarana untuk mendapatkan batu spiritual. Seperti para pemburu binatang buas, itu juga merupakan pilihan. Namun, ketidakpastian dan waktu yang dibutuhkan keduanya merupakan masalah. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Tanpa sadar, keduanya telah kembali ke halaman. Kakak, kenapa kamu pulang pagi sekali? Di halaman, Wan R yang sedang merawat beberapa rumput hijau datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Dia langsung masuk ke ruangan dan terus berpikir apakah ada cara lain untuk mendapatkan batu spiritual. Begitu dia menutup pintu, Li Fugui, yang hampir kehabisan nafas karena suasana yang menindas, akhirnya hidup kembali. Dia menggambarkan dengan jelas apa yang terjadi pada Wan R dan kemudian berkata dengan getir. Bisnis-bisnis ini terlalu jahat. Mereka berani meminta 20 ribu batu spiritual untuk sepotong Redi and Deo. Saya tidak punya cara. Kalau saya punya, saya akan membuka toko kecil di seberang mereka dan menjualnya dengan rugi. Bahkan kalau saya tidak menghasilkan uang, saya akan tetap menghancurkan mereka. Li Fugui mengatakan ini dengan maksud tertentu untuk melampiaskan amarahnya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melakukan sesuatu untuk majikan barunya, dan itu tidak berakhir dengan baik. Meskipun itu bukan salahnya, dia tetap merasa cemas dan merasa telah kehilangan beberapa poin. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memfokuskan semua kebenciannya pada beberapa bisnis itu. Kalau bukan karena si cantik kecil Wan R yang berdiri di hadapannya, dia tidak tahu kata-kata apa yang akan keluar dari mulutnya. Apa katamu? Pintu terbuka dan Zhang Fan melangkah keluar. Wajahnya penuh kejutan, seolah-olah depresi yang terkumpul di hatinya telah tersapu dan dia tiba-tiba tercerahkan. Tidak, tidak ada apa-apa. Li Fugui terkejut dan tergagap. Namun Zhang Fan tidak ingin dia menjawab. Dia berpikir sejenak dan berkata, Buka toko, buka toko. Kenapa aku tidak terpikir? Ah, buka toko. Bos, Anda benar-benar ingin membuka toko. Saya hanya bilang, saya tidak bisa menghancurkan mereka, dan kita tidak punya cara untuk mengimpor barang. Li Fugui mengira Zhang Fan benar-benar mendengarkan ide buruknya, jadi dia buru-buru mencoba menyelamatkannya. Jika dia benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, maka dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hasilnya bisa dibayangkan. Zhang Fan menatapnya tanpa berkata apa-apa dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia hanya bertanya, saya ingin membuka toko yang menjual peralatan sihir, senjata spiritual, dan semua jenis ramuan. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah dengan itu. Li Fugui sedikit mengerti dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menambahkan, kota suan berat kami selalu mendukung bisnis. Membuka toko adalah hal yang paling mudah. Bos, tolong beritahu saya. Saya akan pergi dan melakukan perjalanan. Saya berjanji akan melakukannya dengan benar. Tetapi, di akhir kata-katanya, dia menjadi sedikit ragu-ragu. Tapi apa? Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Li Fugui tersenyum getir dan berkata, hanya saja aku tidak punya banyak muka. Aku tidak bisa menyewa ahli dalam memurnikan senjata dan ramuan. Jika aku mengandalkan penjualan kembali, aku tidak akan bisa mendapatkan batu spiritual. Itulah kenyataannya. Ada begitu banyak toko di kota suan berat. Mustahil untuk mengandalkan penjualan kembali. Untungnya, Zhang Fan tidak pernah memikirkan hal itu. Dia tersenyum dan berkata dengan yakin, tidak perlu. Saya cukup. Sebulan kemudian, di sebuah jalan, sebuah toko bernama, Beng Sian Hall, dibuka diam-diam. Toko ini khusus menjual berbagai macam peralatan sihir dan senjata spiritual. Toko ini menjual produk jadi dan menerima pesanan awal. Awalnya, tidak ada yang memperhatikannya. Lagi pula, ada banyak sekali toko di kota Hefisuan, dan sebagian besar adalah toko penyulingan senjata. Setiap hari, tidak ada yang tahu berapa banyak toko yang buka dan berapa yang tutup. Tidak mencolok dan tidak ada yang peduli. Sejak hari pembukaan, seorang asisten toko yang tampak kasar tetapi malang mulai sibuk. Dari waktu ke waktu, ia akan menyeret para petani yang lewat, memaksa mereka untuk datang melihat-lihat. Tidak hanya itu, banyak pembudidaya tingkat rendah tiba-tiba muncul di pasar. Mereka membagikan selebaran kepada siapapun yang mereka lihat dan membawa mereka ke toko ini. Mereka menggunakan segala macam trik. Air yang tergenang di kota itu langsung mendidih. Terpengaruh oleh hal ini, beberapa orang masuk ke toko dan langsung tertarik dengan berbagai alat sulap di toko itu. Berbeda dengan toko-toko umum di kota Hefisuan, peralatan sihir yang dijual di toko ini semuanya terbuat dari logam murni. Selain itu, metode pemurniannya sangat cemerlang. Dibandingkan dengan banyak peralatan sihir yang terbuat dari tulang dengan tingkat yang sama, harganya jauh lebih rendah. Beberapa penggarap abadi yang tertarik pada hal-hal baru atau yang kekurangan uang mulai sering mengunjungi tempat itu. Bisnis mereka berkembang pesat. Pada bulan kedua, jumlah orang yang datang ke toko berangsur-angsur bertambah. Selain alat-alat sihir logam, toko juga mulai menambahkan berbagai alat sihir yang terbuat dari tulang binatang buas. Meskipun alat-alat sihir tulang ini agak kasar dan orang bisa tahu bahwa alat-alat itu tidak dibuat oleh orang terkenal, alat-alat itu tetap cukup populer karena harganya murah. Pada bulan ketiga, bisnisnya semakin membaik. Arus orang yang datang dan pergi dari toko terus mengalir. Lambat laun, pasokan tidak dapat memenuhi permintaan. Pertama, kualitas alat sihir tulang jelas telah meningkat. Alat-alat itu tidak kalah hebat dari hasil karya beberapa ahli pemurnian terkenal di kota itu. Kedua, beberapa alat sihir dan senjata spiritual unik mulai ditempatkan di konter. 326. Balai bengsian adalah sebuah toko yang baru dibuka kurang dari 3 bulan. Dalam waktu yang singkat, toko itu telah membangun reputasi yang hebat. Di mata para kultifator di bawah alam formasi inti, toko itu bisa dikatakan terkenal. Dalam 2 bulan terakhir, alasan mengapa balai bengsian menjadi begitu populer dan terkenal adalah karena berbagai metode periklanan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, serta berbagai artefak magis dan artefak spiritual dengan gaya yang berbeda. Yang memungkinkan hal itu terjadi adalah kata, baru. Bagaimana hal baru saja dapat bertahan. Baik itu toko-toko sejenis di dekatnya yang bisnisnya terpengaruh, atau para kultifator yang membeli peralatan sihir, pada kenyataannya, mereka tidak optimis tentang masa depan balai bengsian. Ada terlalu banyak contoh seperti ini. Seperti kata pepatah, boom, 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 boom. Berapa banyak toko yang tiba-tiba bangkit dengan mengandalkan satu atau dua nilai jual, ketika kebaruannya memudar, tidak dapat melanjutkan, dan dengan cepat menghilang atau langsung tutup. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Tanpa diduga, pada bulan ketiga pembukaannya, bengsian hall memberi semua orang, kejutan. Semacam alat ajaib dan alat spiritual khusus ditaruh di atas meja. Awalnya, benda ini tidak menarik perhatian orang, tetapi segera, para kultifator yang datang ke toko itu menemukan bahwa harga alat sihir semacam ini jauh lebih tinggi daripada standar sejenisnya. Di balai bengsian, sebuah toko yang terutama berfokus pada harga rendah, benda ini menonjol. Didorong oleh rasa ingin tahu, setelah sedikit bertanya, mereka langsung tercengang. Alat sihir berharga mahal semacam ini sebenarnya adalah sebuah metode khusus yang secara sempurna memadukan ciri-ciri tulang binatang buas ke dalam alat sihir logam, sehingga menghasilkan kekuatan yang jauh lebih kuat. Di antara instrumen sihir tingkat sama, kekuatannya setidaknya 30 persen lebih tinggi. Apa maksud 30 persen? Itu bisa mengubah kerugian menjadi keuntungan, dan bisa membunuh lawan dengan kedudukan yang setara. Awalnya, itu sudah merupakan keuntungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam waktu kurang dari setengah hari, kumpulan peralatan ajaib yang baru saja ditaruh di rak-rak itu terjual abis. Kemudian, dalam waktu yang sangat singkat, berita bahwa balai bengsian menjual peralatan ajaib khusus semacam ini langsung menyebar ke seluruh kota heavy suan seperti badai. Toko-toko besar yang menaikkan harga, bernegosiasi satu sama lain, dan menghasilkan banyak uang tidak terlalu peduli tentang hal itu. Para kultifator di atas alam pembentukan inti hanya peduli tentang instrumen magis. Selain mereka, para kultifator bangunan fondasi dan kultifator pemurnian ki lainnya langsung bersemangat dan berbondong-bondong ke olah bengsian. Setelah hari itu, meskipun balai bengsian akan memamerkan beberapa alat sihir yang baru disempurnakan setiap hari, hampir tidak ada satupun yang dapat bertahan lebih dari satu jam. Dalam waktu singkat, di kota heavy suan, yang terkenal dengan pemurnian alat sihir, sebenarnya ada tontonan tentang tidak dapat memperoleh alat sihir. Kali ini, toko-toko serupa di dekatnya tidak bisa tinggal diam lagi. Mereka semua membeli satu atau dua di antaranya dan menyerahkannya kepada para ahli pemurnian di toko mereka sendiri untuk dianalisis, dengan harapan dapat mengungkap misteri di balik jenis alat ajaib ini. Hasilnya di luar harapan mereka. Tidak mudah untuk menganalisis metode pemurnian sebuah artefak. Kecuali jika seseorang memiliki teknik pemecah batasan lima elemen hebat, milik Zhang Fan, seseorang akan dapat melihatnya dengan jelas. Namun, para ahli penyulingan itu bukanlah orang yang menumpang hidup. Setelah mempelajarinya dengan saksama, mereka kurang lebih dapat melihat beberapa petunjuk. Awalnya, toko-toko itu siap berjuang untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, beberapa metode penyulingan unik mereka disembunyikan dengan hati-hati. Tidak mudah untuk menemukan jejaknya. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari setengah hari, para ahli penyulingan yang mereka layani semuanya telah memberikan jawaban mereka. Jawabannya sangat sederhana. Itu karena orang yang menyempurnakan kumpulan alat sihir ini telah jauh melampaui standar seluruh kota Hefisuan. Secara tegas, dia sudah berada di level lain. Itulah sebabnya dia mampu menggabungkan keduanya dengan sempurna dan menghasilkan efek yang lebih dari dua. Hal ini membuat para presenter di toko tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Bagaimanapun, mereka semua bekerja di bidang ini. Meskipun mereka tidak ahli dalam pemurnian, mereka tetap tahu beberapa hal dari apa yang mereka lihat dan dengar. Di bidang kerajinan, seringkali ada beberapa orang jenius yang sangat berbakat. Namun, mereka paling banyak memiliki rahasia mereka sendiri dalam aspek tertentu. Fondasi mereka masih terbentuk di era ini. Bagi para pemurni alat-alat ajaib ini, kemampuan untuk melampaui yang lain sama sekali tidak pernah terdengar. Bagaimana mungkin mereka tidak tercengang? Bagaimana dia melakukannya? Pertanyaan ini langsung muncul di benak banyak orang. Mengenai hal ini, Zhang Fan mencibir. Sebenarnya, itu semua salah mereka sendiri. Dia hanya mengambil keuntungan yang sudah ada. Pada bulan pertama pembukaan Aula Beng Sian, ia terutama menyempurnakan alat sihir logam yang ia kuasai. Pada saat yang sama, ia mulai belajar cara menyempurnakan alat sihir tulang. Dengan keahliannya dalam bidang kerajinan dan bantuan teknik pemecah batasan lima elemen besar, dia dengan cepat mempelajari cara memurnikan semua alat sihir tulang yang bisa dia dapatkan. Pada bulan kedua, alat sihir tulang yang muncul di Aula Beng Sian adalah hasil latihannya. Pada titik ini, dia akhirnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang alat-alat sihir tulang, serta arah pengembangan keahlian di kota Suan Berat dan seluruh dunia bawah tanah para pembudidaya. Alat-alat sihir tulang yang disebut sebenarnya disempurnakan menggunakan tulang-tulang binatang buas yang memiliki efek khusus. Binatang buas tidak mengolah inti monster mereka. Sebaliknya, mereka hidup dari daging dan tulang mereka. Oleh karena itu, tulang dan kulit mereka seringkali mengandung kekuatan khusus. Kesampingkan dulu kulit dan kulitnya, mari kita bicara tentang tulang. Beberapa binatang buas sangat mahir terbang. Tulang sayap mereka secara alami memiliki kekuatan angin, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk membuat artefak terbang. Misalnya, cloud ship milik Zhang Fan. Tulang yang bermutasi di atasnya adalah tulang sayap yang membingungkan Han Hao dan dirinya sendiri. Terbang, berlari, melompat. Semua itu adalah keterampilan minor. Kuncinya ada pada kemampuan ilahi tertentu. Kebanyakan binatang buas di atas tingkat menengah memiliki beberapa kemampuan ilahiyah yang istimewa, seperti pengendalian jiwa dari binatang yang melekatkan jiwa, teknik menggali tanah dari kadal bumi, dan sebagainya. Tulang tertentu di tubuh mereka seringkali membawa kekuatan semacam itu. Dengan itu sebagai dasar artefak, ditambah dengan esensi darah binatang buas, akan mungkin untuk memurnikan artefak atau artefak roh dengan kekuatan ilahi yang sesuai. Semenjak hal ini ditemukan dan cara pengerjaan sistematis dikembangkan berdasarkan hal ini, pengerjaan di dunia bawah tanah para kultifator telah mengambil jalur yang sama sekali berbeda dari dunia kultifator kuno dan permukaan dunia kultifator saat ini. Alhasil, meski keterampilan para kultifator dunia bawah tanah berkembang pesat, namun dibalik itu semua tertinggal sebuah bahaya tersembunyi, bahaya tersembunyi yang tanpa disadari telah diabaikan oleh semua orang. Jika mudah diperoleh, tak perlu lagi mencarinya. Siapa yang mau berusaha keras mengembangkan batasan keterampilan atau teknik yang membutuhkan ratusan tahun dan generasi untuk dikembangkan. Jika teknik rahasia itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seperseratus atau bahkan seperseribu kekuatan tulang binatang buas itu sendiri. Setahun, sepuluh tahun, seratus tahun. Tidak ada perbedaan. Tetapi bagaimana jika sudah dikembangkan selama puluhan ribu tahun? Seberapa besar kesenjangannya? Para ahli kerajinan dari dunia bawah tanah para kultifator telah meneliti selama puluhan ribu tahun tentang cara memanfaatkan kemampuan ilahi tulang binatang buas itu sendiri dengan lebih baik untuk menemukan bahan tulang baru, dan sebagainya. Mereka semua didasarkan pada tulang binatang buas itu. Dalam hal kerajinan alat sihir logam, mereka telah jauh tertinggal dari tingkat dunia permukaan para kultifator. Kesenjangan ini merupakan kesenjangan puluhan ribu tahun. Hal ini tidak terlihat jelas ketika mereka berdua masih mandiri. Tidak ada perbedaan kualitatif antara alat sihir logam dan alat sihir tulang dengan level yang sama dalam hal kekuatan. Bahkan, alat sihir tulang bahkan lebih baik. Dalam hal keserbagunaan dan biaya, alat sihir tulang memiliki keunggulan yang lebih besar. Dunia ini luas, dan ada banyak sekali orang jenius. Bukannya tidak ada yang pernah berpikir untuk menggabungkan alat sihir logam dan tulang. Sayangnya, karena pengalaman puluhan ribu tahun, ada kekurangan dalam penempaan alat sihir logam. Akibatnya, hampir semua upaya mereka tidak berhasil. Namun Zhang Fan berbeda. Ia mewakili pencapaian keterampilan di dunia permukaan para kultifator selama puluhan ribu tahun. Setelah mempelajari keterampilan alat sihir tulang, keduanya tiba-tiba meledak menjadi percikan api yang paling indah, yang juga menciptakan kejayaan Balai Bengsian. Pada bulan-bulan berikutnya, Balai Bengsian menjadi sangat populer. Sejumlah besar peralatan sihir yang menggabungkan keterampilan dunia permukaan dan keterampilan peralatan sihir tulang binatang buas dijual. Harganya terus naik, tetapi persediaannya masih terbatas. Semua kultifator pendirian yayasan yang memiliki sedikit uang merasa bangga memiliki peralatan sihir semacam ini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang sangat populer. Setelah tahap percobaan dan kesalahan awal, keterampilan Zhang Fan menjadi semakin mahir dan cepat. Dalam sehari, ia seringkali dapat membuat lebih dari sepuluh buah. Namun, meskipun begitu, itu masih setetes air dalam ember. Bagaimanapun, kota Zhongshuan terhubung ke semua kota besar, dan jumlah kultifator foundation establishment hampir tak terhitung. Bahkan jika kecepatannya ditingkatkan sepuluh kali lipat, masih mustahil untuk memuaskan pasar sebesar itu. Namun, ini sudah cukup. Dengan tingkat bisnis saat ini, Balai Bengsian seperti tumpah ruah, menyerap sejumlah besar batu spiritual setiap hari. Dengan mengandalkan sumber daya keuangannya yang melimpah, Zhang Fan mulai membeli berbagai macam saripati spiritual yang dibutuhkan untuk meramupil. Batu-batu spiritual mengalir seperti air, berubah menjadi sejumlah besar saripati spiritual. Waktu setengah tahun berlalu dengan cepat. Di lantai dua olah Bengsian, di sebuah ruangan yang tenang, Zhang Fan duduk bersilah, bernapas dengan tenang. Di depannya, Li Fugui berpakaian seperti seorang penjaga toko. Dia tampak sangat anggun dan sopan. Jika hari biasa, temperamennya akan lebih baik lagi, berpura-pura dan bertingkah seperti penjaga toko besar. Sayangnya, saat ini, rambutnya berantakan, pakaiannya yang semula lembut menjadi kusut, dan seluruh tubuhnya seperti semut di wajan panas. Meskipun dia takut mengganggu langkah kaki Zhang Fan, dia terus berjalan berputar-putar. Dalam waktu singkat, setiap ubin di ruangan kecil yang tenang itu telah diinjaknya tidak kurang dari seratus kali. Huff! Saat dia mengembuskan napas, semburat merah muncul di wajah Zhang Fan. Tak lama kemudian, dia perlahan membuka matanya. Li Fugui, ada apa? Dalam setengah tahun terakhir, selain memurnikan peralatan, Zhang Fan akan duduk bersila dan bernapas setiap kali ada waktu luang. Itu bukan untuk meningkatkan kultifasinya, tetapi untuk menenangkan pikirannya dan menyehatkan kinya, membuat tubuhnya lebih lengkap. Pada saat ini, dia dengan tenang melihat ke atas. Tatapannya tidak lagi tajam, tetapi memiliki lapisan kedalaman ekstra. Begitu mereka saling memandang, Li Fugui merasakan ketenangan. Dan seolah-olah masalah sebelumnya langsung terlempar keluar surga tertinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti berjalan. Setelah beberapa saat, dia tersadar kembali. Dia menepuk kepalanya dan mengeluarkan surat hitam dari dadanya. Dia menyerahkannya kepada Zhang Fan dengan kedua tangan dan berkata dengan sedikit kesal. Dia berkata dengan sedikit kesal, ini adalah undangan bersama dari klan kultifasi Zhou, Wu, Wang, dan Xi. Mereka mengundang manajer balai bengsian kami ke sebuah pertemuan. Saat itu bos masih menyendiri, jadi saya berinisiatif untuk pergi. Pada akhirnya, wajah Li Fugui menunjukkan ekspresi marah. Untuk sesaat, dia tidak bisa berkata apa-apa. 327. Undangan Hitam. Mereka tidak datang dengan niat baik. Mata Zhang Fan terfokus pada undangan hitam itu, dan dia tahu bahwa masalah akan datang. Dia pernah mendengar tentang keluarga kultifasi Zhou, Wu, Wang, dan Xi. Mereka adalah bos di balik layar beberapa toko yang bergerak di bidang yang sama di dekatnya. Mereka adalah musuh dari bidang yang sama, dan mereka mengirim undangan hitam. Tentu saja, mereka tidak punya niat baik. Jika ini adalah pertemuan biasa segolongan orang, mengapa mereka mengirimkan undangan semacam ini? Apa hasilnya? Zhang Fan tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan di wajahnya jika dia tahu akan ada hari seperti itu. Dia hanya bertanya dengan tenang. Pemimpin keempat keluarga berkata bahwa kami, Balai Beng Sian, akan menyediakan barang-barang itu kepada mereka untuk penjualan eksklusif, dan tidak akan membukanya lagi di masa mendatang. Jika tidak berbicara tentang ini, Li Fugui masih tidak bisa menahan keraguan. Jelas, pihak lain tidak mengatakan sesuatu yang baik. Belakangan ini, posisi Zhang Fan di hatinya semakin tinggi, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak apa? Zhang Fan tersenyum acuh tak acuh dan bertanya. Kalau tidak, bos, Anda tidak akan melihat pilar api ilahi besok. Li Fugui menggertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata itu. Kemudian dia menambahkan, mereka bertindak terlalu jauh. Mereka berbicara omong kosong. Bos, jangan pedulikan mereka. Tidak akan melihat pilar api ilahi besok. Itu cukup menarik. Apakah ini versi bawah tanah dari tidak melihat matahari besok? Zhang Fan tidak menanggapinya dengan serius. Dia merenung sejenak dan berkata, omong kosong, belum tentu. Meskipun Balai Beng Sian baru dibuka selama setengah tahun, pastilah berdampak besar pada bisnis di sekitarnya. Pendapatannya seperti air yang mengalir, yang membuat orang iri. Tidaklah aneh jika hal seperti itu terjadi. Terlebih lagi, keempat keluarga ini mungkin hanya pion untuk menguji keadaan. Reputasi Balai Beng Sian miliknya meningkat, dan perlahan menyebar ke seluruh kota Hevisuan. Mereka yang terkena dampak bukan hanya mereka yang berada di sekitarnya. Tentu saja, orang lain juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah keempat klan ini menguji kemampuannya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling berhadapan. Ah! Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Fugui terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan berputar-putar. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan takut-takut, Bos, mengapa kita tidak? Bagaimanapun, dia terlahir sebagai orang biasa. Di hadapan para pengikut klan dan sekte kultivasi, dia secara alami merasa rendah diri. Pada bahaya sekecil apapun, dia memiliki niat untuk mundur. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Zhang Fan mengangkat alisnya, dan cahaya ilahi di matanya menusuk lurus ke arahnya. Seketika, hatinya terasa seperti telah jatuh ke dalam gua es, dan dia tidak dapat mengucapkan kata-katanya selanjutnya. Benar-benar lelucon. Beberapa klan kultivasi lemah ingin memberiku pelajaran. Coba saya lihat trik apa saja yang kamu punya. Meskipun Zhang Fan tidak berbicara, seringai yang perlahan muncul di wajahnya mengungkapkan maksudnya. Tidak perlu membahas masalah ini lagi. Jika mereka mengirim orang lain, katakan saja bahwa aku, Zhang, sedang menunggu kedatangan mereka. Saat berbicara, ekspresi Zhang Fan tidak banyak berubah, tetapi nadanya berangsur-angsur menjadi sangat mengagumkan, menyebabkan Li Fugui merasa tidak nyaman. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan berulang kali setuju untuk tidak menyebutkannya. Melihat penampilannya yang malu, Zhang Fan tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah mereka membuatmu menderita? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Fugui merasa tersanjung dan segera menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar berpikir begitu. Itu hanya penghinaan kecil, jadi apa? Kalau enam bulan yang lalu, orang-orang tidak akan berani menatap matanya, apalagi berkata kasar kepadanya. Pada titik ini, ia masih mempertahankan sifatnya yang bukan siapa-siapa. Lebih baik dibenci, dimarahi, atau bahkan dihina daripada diabaikan. Zhang Fan tersenyum tipis. Dalam setengah tahun terakhir, jika dia tidak sedang memurnikan peralatan, dia sedang bermeditasi. Kecuali untuk iklan di awal, dia sama sekali tidak mengelola urusan Balai Bansian. Di dalam dan di luar, Li Fugui yang mengelolanya. Pengaruh Balai Bansian dapat dilihat dari bisnis saat ini. Pertunjukan semacam ini benar-benar membuat Zhang Fan memandangnya dalam cahaya baru, jadi ia secara alami harus mengekspresikannya. Dengan lambayan tangannya, sebuah botol giok terbang keluar dan melayang tepat di depan Li Fugui. Pada saat yang sama, dia berkata, kamu telah bekerja keras selama setengah tahun terakhir. Botol pil roh Yun ini adalah hadiahmu. Bagaimana mungkin Li Fugui tidak mengetahui tingkat alkimia Zhang Fan dalam setengah tahun terakhir? Seketika, dia menjadi sangat gembira. Keluhan yang dideritanya sebelumnya langsung sirna dari pikirannya. Dia segera mengulurkan tangannya dan menaruh botol giok itu ke dadanya. Turun, selamat beristirahat, kamu akan sibuk dalam dua hari. Zhang Fan berkata dengan acu tak acu, lalu tiba-tiba berdiri, berjalan ke jendela, dan mengulurkan tangannya untuk mendorong jendela dengan lembut. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar, dan sebuah simbol misterius melayang di jendela. Kemudian, seolah-olah ada penghalang yang telah rusak, saat jendela terbuka, suara keras terdengar. Di lantai bawah, di depan pintu aula bansian, suasananya ramai, dan para kultifator datang dan pergi tanpa henti. Suasananya sangat ramai. Melihat semua ini, senyum perlahan muncul di wajah Zhang Fan. Ingin aku menutup pintunya, tentu. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Walaupun dia hanya bisa melihat bagian belakang Zhang Fan, pada saat ini, Li Fugui masih merasakan hawa membunuh yang kuat, seperti gelombang panas yang bergulung-gulung, tiba-tiba naik dari tubuhnya. Esensinya seperti asap, seolah-olah memiliki substansi. Pemulihan selama setengah tahun tidak melemahkan semangat Zhang Fan. Sebaliknya, semangatnya tampak terakumulasi dan bergolak, hampir meledak. Aku tidak bertarung dengan serius selama enam tahun, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Ketika berhadapan dengan lelaki tua bermata satu, itu sangat mudah sehingga tidak bisa dianggap sebagai pemanasan. Tentu saja, Zhang Fan tidak menganggapnya serius. Ngomong-ngomong, dia benar-benar tidak memiliki lawan yang layak selama enam tahun. Melihat Zhang Fan seperti ini, Li Fugui tidak dapat menahan perasaan lega. Ia memberi hormat dan diam-diam mundur, meninggalkan Zhang Fan sendirian di lantai dua, menata pemandangan ramai di bawah. Tiga hari berikutnya berjalan damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya ketenangan sebelum badai. Baik Zhang Fan maupun Li Fugui, mereka tidak cukup naif untuk berpikir bahwa klan Zhou, Wu, Wang, dan Xi hanyalah anjing yang membuka tirai pintu, semuanya mengandalkan mulut mereka. Jika memang begitu, mereka tidak akan memiliki status seperti saat ini. Benar saja, suatu malam setelah tiga hari, apa yang seharusnya datang tetap datang. Zhang Fan duduk bersila di atas sajadah, ekspresinya tenang dan napasnya teratur, tampak seperti sedang tertidur. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia perlahan membuka matanya, melihat ke arah tertentu melalui berbagai dinding. Ada gerakan samar yang datang dari arah itu. Saudara Li, tidak ada penyergapan. Seorang pemuda dengan sepasang telinga menonjol dan mulut menonjol serta pipi monyet berkata pelan. Aku tidak menyangka balai bengsian ini begitu ceroboh. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan langsung membunuh orang untuk masuk. Sebelum Saudara Li sempat menjawab, seorang lelaki setengah baya berpakaian putih berkibar dan membawa kipas bulu menyela. Huff, sekarang giliran dia untuk mati. Saudara Li, katanya dingin, lalu segera melambaikan tangannya. Pergi. Kira-kira. Suara lemah namun menegangkan terdengar. Itu adalah kipas bulu berpakaian putih yang melambai, memancarkan sejumlah besar gas hijau tua yang menerkam salah satu dinding Aula Bengsian. Dalam sepersekian detik, dinding besar itu tampak berubah menjadi lumpur, atau seperti es dan salju di bawah terik matahari, diam-diam mencair menjadi bola, memperlihatkan sebuah lubang besar. Racun. Racun yang bahkan dapat merusak tanah dan batu. Dengan racun yang begitu kuat, seseorang dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang jika racun itu bersentuhan dengan tubuhnya. Selama proses berlangsung, suaranya sangat pelan sehingga tidak terdengar. Hanya bau yang pekat dan menyengat yang perlahan menyebar di jalan. Tanpa menunda sedikitpun, mereka bertiga masuk dalam barisan, tanpa rasa takut, bahkan tidak meninggalkan satu pun pengintai di belakang. Begitu mereka masuk, mereka bertiga melihat sekeliling dan dengan cepat berhenti di beberapa instrumen ajaib yang ditempatkan di lobi, terutama kipas bulu berpakaian putih dan telinga yang menonjol. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Bunuh dulu. Saudara Lee melihat situasi itu dan menghentikan mereka dengan suara pelan, lalu melanjutkan, mereka berkata bahwa setelah masalah ini selesai, mereka akan membiarkan kita mengambil sepuluh dari mereka. Tidak akan terlambat untuk memilih saat itu. Cepat lakukan. Jangan biarkan dia kabur lagi kalau kita menundanya lebih lama lagi. Keduanya sangat setuju dan segera mengalihkan pandangan mereka. Tepat saat mereka hendak mengikuti, Saudara Lee, ke atas, mereka mendengar suara yang jelas datang dari atas. Malam ini panjang dan aku tidak ingin tidur. Jadi ini tamu. Selamat datang di toko saya yang sederhana. Bagaimana kalau kita ke atas untuk mengobrol? Begitu suara itu terdengar, mereka bertiga tiba-tiba membeku dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami telah ketahuan. Pikiran yang sama muncul dalam benak mereka bertiga. Alasan mengapa mereka membiarkan kipas bulu berpakaian putih menggunakan racun untuk merusak dinding adalah untuk mencegah orang-orang di Aula Bansian mengetahui penyusupan mereka dan mencapai tujuan serangan diam-diam. Mereka tidak menyangka akan gagal. Apa yang harus kita lakukan? Ketiganya saling berpandangan. Akhirnya, si telinga menonjol yang bertanya. Kipas bulu berpakaian putih juga memandang, Saudara Lee. Jelaslah, kultifator bermargali ini adalah pemimpin ketiganya. Karena pihak lain sudah mengetahui tindakan mereka, dia tidak melarikan diri karena panik. Sebaliknya, dia dengan santai membiarkan mereka naik ke atas untuk mengobrol. Jika dia bukan orang bodoh, maka dia tidak perlu takut. Apakah seseorang yang bisa menjadi Master Craftsman bisa menjadi orang bodoh? Hanya orang bodoh yang percaya jawaban ini. Dalam sekejap, pikiran Saudara Lee berputar cepat. Akhirnya, dia menggertakan giginya dan berkata, Ayo pergi. Orang ini jelas memiliki reputasi yang baik. Begitu kipas bulu berpakaian putih dan kipas bulu berpakaian putih mendengarnya, mereka tidak lagi ragu-ragu. Kipas bulu berpakaian putih memiringkan kepalanya dan telinganya berkedut. Kemudian, dia membuat gerakan tangan dan menunjuk ke suatu tempat di lantai atas, mungkin ke arah lokasi Zhang Fan. Tindakan kipas bulu berpakaian putih itu jauh lebih langsung. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau gelap, menggeliat seperti siput. Berbeda dengan bau busuk yang menyengat, dia tampak sangat menjijikan. Hanya, saudara Li, yang tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dia hanya mengeluarkan sebuah artefak dan memegangnya di tangannya. Kemudian, dengan ekspresi serius, dia naik ke atas terlebih dahulu. Satu pendirian yayasan tahap akhir, dua pendirian yayasan tahap tengah. Di lantai dua, Zhang Fan duduk diam dan mengamati area tersebut dengan indera ketuhanannya. Sebelum mereka bertiga menyadari apapun, dia telah melihat tingkat kultifasi mereka. Orang tua ini pikir dia bisa menonton pertunjukan yang bagus. Saya tidak menyangka orang ini datang untuk mengantarkan makanan. Nak, empat keluarga besar yang berengsek itu meremehkanmu. Suara kutau terdengar penuh ejekan. Berdiam di dalam rumah selama setengah tahun dan tidak menunjukkan wajahnya di depan orang luar, ia malah dipandang rendah. Empat keluarga besar yang malang masih belum tahu bahwa bos sebenarnya dari Balai Bengsian adalah seorang kultifator hebat yang berada di puncak pendirian fondasi. Mereka akan segera menyesalinya. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata dengan santai. 328. Mereka akan segera menyesalinya. Tepat saat Zhang Fan selesai berbicara, aliran cahaya melintas dan mereka bertiga melangkah ke ruangan yang sunyi. Tidak diketahui apakah keempat klan kultifasi akan menyesalinya atau tidak, tetapi saudara Li dan dua orang lainnya sudah menyesali tindakan mereka. Tidak bagus. Begitu mereka bertemu, ekspresi saudara Li dan dua orang di belakangnya berubah drastis. Zhang Fan tidak hanya tidak menyembunyikan auranya, tetapi dia bahkan dengan sengaja melepaskannya. Hanya dengan sedikit kontak, ketiganya tahu bahwa mereka telah menabrak pelat besi. Jangankan membunuh seseorang, tidak diketahui apakah mereka akan dapat lolos tanpa cedera. Cepatlah pergi. Saudara Li ini masih cukup bersemangat. Ia berteriak kepada Win Ear dan White Feather Fan di belakangnya. Kemudian, alih-alih mengandalkan fakta bahwa kultifasinya adalah yang tertinggi di antara ketiganya. Ia membalikkan tangannya dan sebuah alat ajaib yang tampak seperti bulan purnama muncul. Segera setelah itu, ia melambaikan tangannya dengan ganas dan bilaki berbentuk setengah lingkaran bersiul melalui ruangan yang sunyi, menyerang Zhang Fan. Saudara Li tentu saja tidak menyangka bahwa serangan semacam ini akan berpengaruh pada seorang kultifator dengan kultifasi yang lebih tinggi darinya, setidaknya di puncak pembentukan pondasi. Dia hanya berusaha berjuang untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh Win Ear dan White Feather. Begitu Broter Li selesai berbicara, salah satu dari mereka berubah menjadi cahaya kuning dan berguling menjauh, sementara yang lain berkedip dengan cahaya hijau gelap. Mereka menabrak dinding di samping, bahkan tidak berani melewati pintu dan langsung memilih rute terpendek. Karena kamu sudah datang, mengapa kamu terburu-buru pergi? Zhang Fan berkata dengan santai. Pada saat yang sama, dia menutup mata terhadap bilaki yang berbentuk setengah lingkaran. Dengan lambayan tangannya, dinding ki yang tak terlihat muncul, menghalangi jalan mereka berdua untuk melarikan diri. Setelah melakukan itu, dia menoleh dan menunjuk sebuah jari dari jauh. Nyala api yang terkondensasi hingga ekstrim, bagaikan nyala lilin di tengah kabut sembilan dunia bawah, seketika menerangi segalanya. Di bawah, nyala lilin, ini, semua kabut menghilang. Bahkan bilaki setengah lingkaran yang kuat, yang tampaknya mampu memotong sudut batu gunung, seperti es dan salju yang mencair, menghilang di bawah, nyala lilin, ini. Setelah memusnahkan bilaki, nyala lilin, tidak berhenti. Ia mengeluarkan pelangi berwarna merah kemasan dan langsung terbang ke arah saudara Li. Sangat kuat. Meskipun dia sudah tahu bahwa kiblet ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zhang Fan, melihatnya menghancurkannya dengan mudah dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik, hati saudara Li tiba-tiba tenggelam. Pada saat yang sama, dua suara, bang, terdengar satu demi satu. Telinga angin dan kipas bulu putih segera berubah menjadi labu yang menggelinding dan memantul kembali. Tabrakan kekuatan spiritual keduanya bagaikan tenggelam ke dalam kapas, dan semua kekuatannya tersebar dan dicerna. Kemudian, kelembutan itu tiba-tiba bangkit kembali, dan menjadi seperti ini. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, mereka bertiga telah berubah dari berpencar menjadi berkumpul kembali. Dalam sekejap mata, seolah-olah tidak ada yang berubah. Tak lama kemudian, nyala lilin di hadapan mereka bertiga membuktikan bahwa semua itu bukanlah ilusi. Saat ini, Zhu Huo, hanya berjarak beberapa kaki dari mereka bertiga. Gelombang panas yang mengerikan dan aura kekerasan dapat dirasakan dengan jelas, dan wajah ketiga orang itu menjadi pucat pasi. Dalam sekejap, mereka menyerang secara bersamaan. Cakra bulan milik saudara Li berputar cepat, dan bila-bila angin yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka bagaikan butiran salju di tengah musim dingin. Win Ear mengepalkan palunya dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke tanah. Sejumlah besar batu berwarna kuning tanah yang tampak seperti stalagmit menyembul dari tanah dengan suara keras, seolah-olah ingin memusnahkan, nyala lilin. Gerakan kipas bulu putih adalah yang paling elegan, tetapi juga paling menjijikkan. Ketika dia mengayunkan kipasnya, cahaya hijau tua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi kalajengking, kelabang, laba-laba, dan makhluk lain yang beracun. Belatung, ulat, serangga bangkai, dan serangga menjijikan lainnya bercampur menjadi satu. Mereka seperti ingus hijau tua lengket yang dengan cepat menyelimuti Happy. Dalam rentang waktu satu tarikan napas, seni bela diri terbaik dari tiga orang itu muncul satu demi satu, dan mereka menghadapi sisa kekuatan serangan Sang Fan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat sisa-sisa semangat juang terakhir di hati ketiga orang itu lenyap. Ribuan bila angin langsung memecah, nyala lilin, dan satu di antaranya berubah menjadi sepuluh ribu. Api tiba-tiba membubung, dan setelah terbelah menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, api itu menjadi semakin kuat. Stalagmit batu berwarna kuning tanah itu menjulang dari tanah dan mencapai api. Stalagmit itu tidak hanya tidak berhasil memadamkan api, tetapi juga mencair dengan cepat. Ketika api berlalu, hanya tumpukan besar stalagmit berwarna kuning tanah sejumlah besar serangga hijau tua berubah menjadi serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka adalah yang paling rentan terhadap suhu dan cahaya api. Mereka bahkan tidak dapat bertahan sedetik pun. Bahkan, sebelum mereka bersentuhan dengan api, mereka menguap, seolah-olah mereka telah dimurnikan. Mereka bahkan tidak dapat mencium bau busuk. Ada perbedaan kekuatan yang nyata. Dalam sekejap, ketiga orang itu sepenuhnya mengerti betapa besar perbedaan di antara mereka. Ini bukan lagi celah yang bisa ditebus dengan jumlah, perjuangan keras, atau mengandalkan kekuatan eksternal. Perasaan tak berdaya muncul di hati ketiga orang itu pada saat yang sama. Perasaan itu seolah-olah mereka sedang menghadapi Grandmaster Formasi Inti. Pergi. Saudara Lee, menggertakan giginya saat tatapan tekat melintas di matanya. Dengan lambayan tangannya, bulan yang terang muncul dari timur. Pada saat yang sama, ia menendang dari kedua sisi, membuat Win Ear dan White Feather Van terbang ke dua arah yang berbeda. Merusak. Setelah melakukan semua ini, dia memuntahkan seteguk darah esensi tanpa melihatnya. Bulan meledak dengan gemuruh keras, pecah menjadi kilauan yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah cahaya bulan sejati memercik kemana-mana. Kemudian, mengikuti gerakan, Saudara Lee, semua kilauan itu mengembun bersama dan berkumpul menjadi semburan terang seperti bima sakti, menghalangi api yang memenuhi langit. Bagus. Zhang Fan memuji. Dia berdiri dan meninggalkan bantal bulu ekor kucing untuk pertama kalinya. Saudara Lee, ini bisa dibilang cukup langka. Melihat tindakannya, jelas bahwa dia sudah bertekad untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan nyawa dua orang lainnya. Jika satu atau dua dari mereka ingin melarikan diri, seseorang harus mengorbankan dirinya untuk menghentikan Zhang Fan. Di antara ketiga orang itu, hanya Saudara Lee, yang berada di tahap akhir tahap fondasi bangunan, yang memiliki kemungkinan ini. Meski begitu, menghadapi situasi seperti itu, berapa banyak orang yang dapat melakukannya tanpa ragu-ragu. Karena itu, Zhang Fan tidak lagi mempermainkannya. Sebaliknya, dia benar-benar berdiri dan memberinya penghormatan terakhir. Petir ungu, binatang guntur meraung. Pada saat yang sama api yang memenuhi langit dimusnahkan oleh cahaya bulan, penusup petir ungu menembus udara dan meledak. Kakak Lee, teriakan keluar dari mulut Win Ear dan White Feather Fan secara bersamaan. Awalnya, itu adalah ketakutan dan kepanikan. Kemudian, berubah menjadi kesedihan dan air mata darah. Saat penusup petir ungu muncul, petir yang mengerikan itu menyambar dada Saudara Lee dengan ganas. Dalam sekejap, separuh tubuhnya hangus hitam, dan saat mendarat di tanah, tidak dapat dikenali lagi. Zhang Fan tidak pernah menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Meskipun dia menghormati Saudara Lee, mustahil baginya untuk berubah pikiran. Bagaimana mungkin seorang kultifator tahap fondasi bangunan biasa yang berada di tahap akhir mampu bertahan melawan kekuatan penuh senjata roh tingkat atas. Saudara Lee, telah jatuh. Kalian juga tetaplah di sini. Ekspresi Zhang Fan tenang. Dia melirik separuh tubuh yang hangus dan meraih udara dengan kedua tangan. Dua telapak tangan raksasa yang tembus pandang muncul entah dari mana. Seolah-olah menangkap nyamuk, mereka menangkap dua orang yang tercengang oleh kematian Saudara Lee dan kehilangan kesempatan terakhir mereka untuk melarikan diri. Conate penangkapan napas tunggal. Setelah Zhang Fan maju ke Perfected Foundation Establishment, kekuatan Conate Single Bred Capture jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak hanya terbelah menjadi dua pada saat yang sama, tetapi juga tidak terurai sedikitpun meskipun kedua kultifator tahap tengah Foundation Establishment itu berjuang keras dan dihujani energi spiritual. Ia terbang di depan Zhang Fan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat Conate Han menghilang, Win Ear dan White Feather Fan jatuh dari langit pada saat yang bersamaan. Sebelum mereka sempat bereaksi, benang emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pandangan mereka. Cahaya keemasan berkelap-kelip, dan ketika cahaya itu muncul kembali, sudah ada dua mumi emas di depannya. Hanya wajah mereka yang bisa dilihat. Kalian berdua, silakan perkenalkan diri kalian. Saya Zhang Fan, pemilik Bengsian Hall. Baiklah, sekarang giliranmu. Bisakah kau memberitahuku siapa yang mengirimmu ke sini? Dengan senyum lembut di wajahnya, Zhang Fan bertanya dengan santai seolah-olah dia sedang berbicara dari hati ke hati dengan seorang teman. Petui, jangan pernah berpikir tentang menjadi tua. Meskipun penampilannya lucu, Win Ear memiliki temperamen yang berapi-api. Begitu Zhang Fan selesai berbicara, dia meludahkan ludah dan membuka mulutnya untuk mengumpat. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti seperti bebek yang dicekik lehernya. Engah! Setelah bunyi itu, langit dipenuhi dengan warna merah bercampur sedikit warna putih. Warna itu memercik dari celah-celah benang emas seperti air bah, berubah menjadi badai dan memercik ke kipas bulu putih. Ah! Seolah tak dapat mengendalikan diri, kipas bulu berpakaian putih tiba-tiba melolong histeris. Bahkan bagi para penggarap abadi, kecuali mereka merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah, tubuh, wajah, dan mulut mereka akan tiba-tiba tertutup campuran darah dan otak. Selain itu, pemilik mereka adalah saudara-saudara mereka yang masih hidup dan sehat sedetik yang lalu. Mereka pasti akan terlihat persis seperti dia sekarang. Senyum lembut di wajah Zhang Fan tidak berubah. Dia mengulangi, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang mengirim Anda ke sini? Aku akan bicara, aku akan bicara. Tidak berani membuang waktu lagi, Whitefeather Fan membuka mulutnya dan berkata dengan nada merampok. Pada saat ini, di matanya, hal yang paling mengerikan di dunia adalah senyum lembut di wajah Zhang Fan dan benang emas yang berkedut di tangannya. Tanpa ragu sedikitpun, nama toko itu terucap dari mulut kipas bulu putih bergaun putih. Sangat bagus. Kamu bisa istirahat sekarang. Zhang Fan berkata dan berbalik. Di belakangnya, bayangan putih tergeletak di tanah dengan lembut. Sambil melangkah maju, dia tiba-tiba berkata, Li Fugui, keluar. Ya, bos, aku di sini. Zhang Fan baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika Li Fugui menjulurkan kepalanya dari bayangan tak jauh dari sana. Sambil menatap ke tanah, dia merasa sangat lega. Kemudian, dia menegakkan punggungnya dan bertanya, Bos, di mana musuh? Katakan padaku, aku sudah mengurus semuanya untukmu. Zhang Fan bahkan tidak punya kekuatan untuk memarahinya lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, panggil saudara-saudaramu dan bersihkan tempat ini. Aku akan mengembalikan semuanya ke keadaan semula besok. Apakah kamu mendengarnya? Serahkan saja padaku, aku janji tidak akan ada masalah. Mendengar hal sepele seperti itu, Li Fugui segera menepuk dadanya dan berjanji. Kemudian, dia bertanya, Bos, haruskah kita juga? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhang Fan melotot padanya dan berkata, benar sekali. Apa terburu-buru, tidak terlambat untuk menangkap ular saat mereka keluar dari lubangnya. 329. Api surgawi menyala, hari lain telah berlalu. Banyak penduduk yang tinggal di dekatnya pergi ke jalan dengan mata mengantuk. Sambil menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri, mereka tidak lupa menatap Aula Beng Sian dengan tatapan aneh. Suara keras dari tadi malam telah menyebar ke seluruh jalan dan didengar oleh semua penduduk di dekatnya. Orang-orang yang tinggal di kota ini telah melihat dunia. Bahkan jika mereka berpikir dengan jari-jari kaki mereka, mereka dapat memahami secara kasar apa yang telah terjadi. Hanya saja mereka tidak berani melihat keluar dan menyapu salju di depan pintu mereka. Keesokan paginya, mereka tidak akan terkejut jika melihat reruntuhan dan keramaian itu sudah hilang. Namun, Aula Beng Sian di depan mereka tetap seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Aula itu tetap buka seperti biasa, dan kerumunan orang masih ramai, dan bisnisnya tetap bergairah. Kadang-kadang, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa warna salah satu dinding Aula Beng Sian tampak sedikit berbeda dari sekelilingnya. Selain itu, tidak ada yang aneh. Satu orang mungkin bermimpi, tetapi bagaimana dengan dua atau tiga orang? Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti sekarang? Balai Beng Sian pasti lebih unggul. Mereka telah menangani para penyusup tanpa menderita kerugian apapun. Sangat kuat. Dalam konflik bisnis semacam ini, wajar saja tidak ada kemungkinan untuk menahan diri. Kekuatan Balai Beng Sian terbukti. Awalnya, kedudukan Balai Beng Sian di hati mereka hanya karena bisnisnya yang berkembang pesat dan pengerjaannya yang luar biasa. Sekarang, dengan tambahan kekuatannya yang luar biasa, semuanya menjadi sangat berbeda. Itu seperti sentuhan akhir, dan seluruh gambaran tiba-tiba menjadi jelas. Di bawah tatapan kaget dan hormat orang-orang, Aula Beng Sian seperti seorang lelaki tua yang sedang memancing dengan santai. Tidak ada sedikitpun gerakan, dan hari itu berlalu dengan damai. Pada malam kedua, penduduk sekitar kembali terbangun dari mimpi mereka. Dengan pengalaman semalam, mereka langsung bereaksi dan mendengarkan ke arah Aula Beng Sian. Deru kali ini lebih kuat dan lebih lama dari hari sebelumnya. Pertama, seperti letusan gunung berapi. Bilah tajam mengiris udara. Kemudian, langit dipenuhi dengan suara siulan, seolah-olah ada pedangki yang tak terbatas yang menghancurkan segalanya. Ada ledakan gemuruh seperti raungan binatang iblis kuno. Letusan momentum yang tiba-tiba itu tampaknya ingin menjungkir balikan seluruh jalan ke langit. Setiap orang yang mendengarnya mengubah ekspresi mereka. Akhirnya, setelah sekitar seperempat jam, semuanya kembali sunyi. Mereka yang berani dan dekat memanfaatkan kegelapan untuk melihat ke bawah dari jendela. Dalam kegelapan, mereka hanya bisa melihat Beng Sian Tang berdiri santai di sana, tak bergerak. Seolah-olah pertempuran mengerikan dari sebelumnya tidak terjadi di dalam tubuhnya. Di balik kegelapan dan prasangka yang ada, jika dilihat sekarang, bangunan yang awalnya biasa saja itu tiba-tiba memancarkan perasaan yang ganas, seakan-akan hendak melahap seseorang. Pada hari ketiga, Beng Sian Hall tetap buka seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Kini setelah mereka bertemu lagi, penduduk sekitar tidak merasa terlalu terkejut. Namun, tatapan mereka menjadi lebih hormat. Saat mereka lewat, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meringankan langkah kaki mereka. Pada saat yang sama, mereka memiliki perasaan samar-samar untuk mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di malam hari. Seperti dugaan kami, saat malam tiba, suara gemuruh kembali terdengar. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana. Tepat saat semua orang mulai terbiasa, pada malam keempat, semuanya akhirnya berubah. Suara-suara benda pecah dan runtuh terdengar terus-menerus. Kejadian itu tidak terjadi di Beng Sian Hall, tetapi di beberapa toko serupa di dekatnya. Terdengar suara-suara dari timur dan barat, dan utara dan selatan gelisah. Seolah-olah mereka mengikuti perintah tertentu. Suara-suara dari timur, selatan, barat, dan utara tidak berhenti sampai hampir satu jam kemudian. Pada hari kedua, balai Beng Sian masih baik-baik saja, tetapi toko-toko pembuat senjata di jalan-jalan di dekatnya hampir semuanya runtuh. Tanah dipenuhi tumpukan puing dan batu bata yang pecah. Kadang-kadang, mereka bahkan dapat melihat area yang diwarnai dengan warna merah tua. Di sekitar mereka ada asisten toko dan pelayan dengan lengan dan kaki patah. Mereka meratap kesakitan saat membersihkan puing-puing. Tidak perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hal ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pasti ada pertempuran sengit tadi malam. Menghubungkan hal ini dengan situasi aneh di balai Beng Sian beberapa hari yang lalu, semua orang tiba-tiba mengerti. Tidak ada lagi simpati di mata mereka ketika mereka melihat toko-toko ini, tetapi lebih banyak ejekan dan penghinaan. Membuat masalah bagi orang lain dan diam-diam melakukan hal-hal yang kotor bukanlah hal yang besar. Itu adalah kejadian yang biasa. Namun, untuk mengejar keuntungan dan pulang dengan keadaan terluka, agak memalukan bagi mereka untuk merasakan akibat perbuatan mereka sendiri. Terus terang saja, mereka menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Di antara kerumunan itu, tidak sedikit penduduk tua yang telah tinggal di dekatnya selama beberapa generasi. Latar belakang toko-toko ini tidak dapat disembunyikan dari mereka. Setelah saling menyampaikan informasi, mereka mengetahui bahwa kali ini, empat klan kultifasi Zou, Wu, Wang, dan Xi telah menderita kerugian besar. Lelucon ini pasti membuat mereka semakin bahagia. Mampu melihat orang-orang yang biasanya tinggi dan berkuasa menderita kerugian selalu menjadi hobi terbesar orang-orang kecil. Runtuhan toko-toko ini bagaikan tamparan keras, menamparkan wajah keempat keluarga itu tanpa ampun. Bagaimana mungkin mereka membiarkan bekas luka ini tetap ada di wajah mereka? Tenaga kerja dan sumber daya material dikerahkan. Dalam waktu kurang dari empat belas hingga enam belas jam, toko-toko baru didirikan di lokasi aslinya. Seolah-olah mereka meramalkan bahwa keempat klan tidak akan jatuh. Awalnya, hal itu masih cukup efektif. Namun setelah satu malam, tiba-tiba hal itu menjadi lelucon yang lebih besar. Di tengah suara ledakan itu, toko-toko yang baru saja dibangun kembali dalam waktu kurang dari setengah hari runtuh sekali lagi. Tentu saja, orang-orang dari keempat klan itu bukanlah orang bodoh. Mereka telah mengirim banyak orang untuk menjaga toko-toko, tetapi itu seperti melempar roti daging ke anjing. Mereka bahkan tidak mendengar suara apapun sebelum semuanya dibersihkan oleh yang lain. Pada malam hari ke-6, di lantai dua aula bengsian, Zhang Fan duduk bersilah. Li Fugui gelisah. Sesekali, ia duduk dan minum secangkir teh. Namun, tak lama kemudian, ia berdiri dan berjalan berputar-putar. Pergerakannya tidak berbeda dari beberapa hari yang lalu, tetapi suasana hatinya sangat berbeda. Beberapa hari yang lalu, dia gelisah, tetapi sekarang dia sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, dia berjalan beberapa kali lagi dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, bos, haruskah kita pergi? Toko-toko yang rusak itu telah dibangun kembali. Ayo kita hancurkan lagi. Beberapa hari yang lalu, dia menunggu seekor kelinci di dekat tunggul pohon. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan dan tidak melawan. Kemudian, dia melampiaskan isi hatinya dengan terus-menerus menghancurkan rumah-rumah. Saat ini, dia sedikit kecanduan. Melihat klan-klan itu telah membangun kembali toko-toko mereka, tangannya gatal. Kali ini, mereka mungkin sudah melakukan persiapan yang cukup. Apa? Apakah kamu tidak takut lagi? Zhang Fan memejamkan matanya rapat-rapat. Setelah jeda yang lama antara napas dan napas, dengan santai setelah waktu yang lama. Takut. Li Fugui menepuk dadanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak takut pada apapun. Lalu, dia terkekeh, selama kamu di sini, aku tidak takut apapun. Dia tidak hanya mencoba menyanjung Zhang Fan. Hari-hari ini mengikuti pertahanan dan serangan Zhang Fan telah memperluas wawasannya. Meskipun dia sudah tahu bahwa Zhang Fan kuat dan telah menyaksikannya sekali, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saat ini. Zhang Fan seperti pisau panas yang memotong mentega. Setelah banyak pertempuran, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari tiga napas melawannya. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Saat ini, Li Fugui sangat percaya padanya. Bahkan jika dia harus bertarung melawan seorang Grandmaster yang sudah mencapai puncak, yang paling bisa dia lakukan adalah ragu-ragu. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Seorang kultifator dasar dapat bertarung melawan seorang Grandmaster yang telah mencapai kesempurnaan. Jika seseorang mengatakan hal ini kepadanya sebelumnya, Li Fugui akan meludahi wajah orang itu. Namun sekarang, dia benar-benar mempercayainya. Zhang Fan tersenyum tipis. Ia menyadari perubahan Li Fugui. Meskipun orang ini adalah orang yang buruk, ia mudah dimanfaatkan. Selama Li Fugui merasa tidak ada bahaya dalam mengikutinya dan akan ada bahaya besar dalam mengkhianatinya, maka Zhang Fan dapat memanfaatkannya tanpa khawatir. Sudah waktunya. Panggil saudara-saudaramu dan ayo berangkat. Zhang Fan menatap langit, berdiri tegak, dan melambaikan tangannya. Sebelum suaranya menghilang, siluetnya berkelebat dan dia menghilang dari ruangan yang sunyi itu bersama embusan angin. Li Fugui menyipitkan matanya dan melihat pintu ruang sunyi itu bergetar. Zhang Fan tidak terlihat dimanapun. Dia sudah terbiasa dengan ini. Selalu seperti ini. Namun, dia tahu bahwa Zhang Fan akan selalu berada di sisinya, siap menghadapi para petarung kuat. Itu sudah cukup. Sambil terkeke, Li Fugui turun ke lantai pertama dan berteriak, Saudara-saudara, mari kita mulai bekerja. Titik-titik. Hanya sebagian kecil dari pilar api ilahi yang menjangkau surga yang tersisa, masih memancarkan cahaya merah di kota Suan Berat. Dibandingkan dengan siang hari, itu tidak terlalu keras dan lebih hikmat. Di bawah cahaya cemerlang ini, di depan sebuah toko yang baru dibangun, lebih dari sepuluh sosok melesat bagaikan kilat, tanpa sedikitpun niat untuk menyembunyikan jejak mereka. Ini tempatnya. Toko baru klan Zou. Saudara-saudara, apa yang kalian tunggu? Berdiri di atas alat ajaib berbentuk cakram yang diberikan oleh Zhang Fan, Li Fugui merasa bahwa dia belum pernah sebangga ini sebelumnya. Secara terbuka menghancurkan toko klan kultivasi adalah hal yang sangat memuaskan. Berpikir kembali ke setengah tahun yang lalu, dia merasa sangat beruntung. Saat itu, untuk menyelamatkan hidupnya, dia malah menemukan seorang guru yang baik. Bagi orang seperti dia, kebebasan dan harga diri hanyalah omong kosong. Kuncinya adalah memiliki batu roh dan wajah. Zhang Fan bisa memberikannya itu. Ayo, Saudara Li, perhatikan baik-baik. Di bawah, beberapa pemuda berpakaian macam-macam jenis pakaian aneh, tampak seperti orang jalanan, bersiul dan mencemoh. Tingkat kultivasi terendah dari orang-orang ini hanya pada tahap pemurnian Qi, dan tingkat kultivasi yang lebih tinggi hampir tidak pada tahap pembentukan fondasi. Mereka semua adalah teman-teman Li Fugui. Kemudian, ketika dia membuka aulabengsian, orang-orang inilah yang menyebarkan selebaran di mana-mana dan memaksa pelanggan untuk datang. Apa yang mereka lakukan sekarang tidak terlalu berbahaya. Ada ahli yang bertanggung jawab. Keuntungannya tidak sedikit. Tentu saja, mereka tidak bisa menghindari perampokan. Mereka punya banyak muka. Bagaimana mungkin mereka tidak senang jika bisa membuat orang-orang sombong itu menderita. Ini adalah ketiga kalinya, tetapi orang-orang ini masih bersemangat. Mereka berharap bisa mendapatkan hal baik seperti itu setiap hari. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Mereka begitu sombong sehingga mustahil bagi orang-orang yang bertugas di toko untuk tidak memperhatikan. Hampir pada saat yang sama mereka bergegas, tidak kurang dari 10 kultifator bergegas keluar dari toko. Mereka berteriak dengan marah dan menatap mereka dengan waspada. Kami benar-benar tidak tahu tempat apa ini. Kami hanya tahu bahwa ini adalah kuburan masal. Tempat ini khusus digunakan untuk mengubur anjing seperti Anda. Mulut murahan Li Fugui segera membuat marah seseorang. Wah, lidahmu tajam sekali. Orang tua ini ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Sebelum suara itu menghilang, bagaikan letusan gunung berapi, semburan magma yang besar muncul dan tidak berhenti sejenak. Bagaikan gelombang dahsyat yang menghantam, menyelimuti kelompok Li Fugui yang berjumlah lebih dari 10 orang. Tepat pada saat ini, terdengar suara pelan. Seperti air es di musim panas, menghilangkan semua panas yang tertahan dalam sekejap. Rekan Taoise, mengapa kau harus merendahkan dirimu ke tingkat yang sama denganku? 330. Mengapa kamu harus merendahkan dirimu ke level yang sama denganku? Suara dingin dan tenang terdengar. Seolah-olah bulan telah terbit dari timur, menyebarkan cahayanya dan mengusir panasnya siang hari. Ia segera memadamkan magma yang melonjak dan api yang mengerikan. Dengan munculnya suara ini, Li Fugui dan yang lainnya akhirnya terbebas dari tekanan yang luar biasa. Mereka tidak tahu kapan, tetapi tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Sebagai seorang kultifator inti palsu, adalah tidak bermartabat jika berdebat dengan seorang junior. Mengapa kamu tidak mengenalku lebih baik? Suara tadi terdengar lagi. Tiba-tiba, telapak tangan merah menyala muncul entah dari mana. Dengan suara keras, telapak tangan itu menghantam aliran magma seolah-olah terbelah dua. Dalam sekejap, api membumbung tinggi ke langit. Suara ledakan membumbung hingga ketinggian lebih dari 30 meter. Gelombang panas menyebar dan cahaya merah menyilaukan. Magma runtuh dan berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang membakar bangunan-bangunan di sekitarnya. Telapak tangan runtuh dan tersebar menjadi energi spiritual yang kacau yang menghancurkan segalanya. Dengan satu serangan, mereka seimbang. Pada saat ini, Livu Gui dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Mereka terkejut dan gembira. Yang mengejutkan mereka adalah mereka memprovokasi seorang kultifator inti palsu untuk menyerang mereka. Apa itu kultifator inti palsu? Dia adalah seseorang yang telah mencoba menerobos ke tahap core formation dan hanya selangkah lagi dari puncak level dasar. Pada saat yang sama, dia memiliki kekuatan eksplosif dari seorang Grandmaster Core Formation. Keberadaan seperti ini, bagi para kultifator dasar yang paling lemah, atau bahkan mereka yang berada dalam tahap meditasi, terlalu tinggi untuk dicapai. Biasanya, mereka bahkan tidak akan dapat melihatnya. Mereka hampir melawannya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Bagus. Begitu mereka tersadar, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat kesumber suara. Di sana, sesosok berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dengan adanya orang ini di sini, apa yang perlu ditakutkan? Kepercayaan diri yang telah hancur karena kemunculan kultifator inti palsu kembali kepada Li Fugui dan yang lainnya. Punggung mereka yang bungkuk langsung tegak dan mereka menatap toko itu dengan mata yang provokatif. Adapun apakah Zhang Fan sebanding dengan kultifator inti palsu, hal itu tidak lagi menjadi pertimbangan mereka. Pikiran orang-orang biasa ini sangat sederhana. Karena Zhang Fan tidak meninggalkan mereka saat ini, ketika musuh yang kuat muncul, dan membiarkan mereka berjuang sendiri, itu berarti dia adalah orang yang setia dan layak untuk berteman. Siapa kamu? Beberapa saat kemudian, gelombang serangan berikutnya tidak meletus dari toko. Sebaliknya, suara yang agak tua terdengar. Tuan Balai Beng Sian, Zhang Fan. Langkah Zhang Fan tidak cepat dan tidak lambat, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di jalan yang hancur dan hangus. Lingkaran besar pendirian Yayasan. Bagus, bagus, bagus. Biarkan orang tua ini mendekatimu. Sebelum suaranya menghilang, aliran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari atas toko. Dengan suara keras, tanah dan batu beterbangan kemana-mana. Sosok berjubah abu-abu, yang terbungkus udara jernih, melesat melewati atap-atap gedung yang tak terhitung jumlahnya di kota. Pada saat yang sama, suara arogan terdengar dari jauh. Nak, ikuti aku kalau kau punya nyali. Tentu saja. Senyum di wajah Zhang Fan tidak berubah saat dia menjawab. Saat suaranya bergema di kejauhan, dia menyusul lelaki tua berjubah abu-abu itu. Indra ketuhanannya menyapu seluruh toko. Tidak ada satu inci pun tanah, tidak ada satu aura pun, yang bisa luput dari perhatiannya. Mengangguk sedikit, tubuhnya berkedip, dan dia menghilang tanpa jejak. Li Fugui telah mengikuti Zhang Fan selama setengah tahun. Selain itu, dia pandai memahami maksud Zhang Fan dan menyanjungnya. Tentu saja, dia tidak akan salah paham dengan apa yang dimaksud Zhang Fan. Begitu dia melihatnya, dia sangat gembira. Saudara-saudara, di dalam semuanya ikan. Bunuh, merampok, menghancurkan. Dalam sekejap, langit berguncang. Li Fugui memimpin lebih dari selusin temannya dan langsung bergegas masuk ke toko. Tepat saat Li Fugui hendak mencubit ke semak lembut itu, Zhang Fan juga mengikuti lelaki tua berpakaian abu-abu itu dari jauh. Kecepatan lelaki tua itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah meninggalkan kota itu. Pena tuaku, sepertinya ada sesuatu yang salah. Zhang Fan tidak melambat dan berkata melalui telepati. Apa yang dia katakan bukanlah bahwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu bersikeras untuk bertempur di luar kota. Ini adalah hal yang wajar. Bahkan jika lelaki tua itu tidak mengatakannya, dia akan menyebutkannya. Ini bukan menindas yang lemah. Keduanya sudah berada di puncak alam pembentukan yayasan, dan mereka mengembangkan kekuatan sihir atribut api yang dahsyat. Ketika mereka berdua bertarung, wajar saja jika mereka secara tidak sengaja menghancurkan seluruh jalan dan melibatkan banyak manusia. Dalam hal itu, itu bukan lagi pertikaian kecil antara dua orang atau dua kekuatan. Itu akan menjadi tantangan langsung terhadap kekuatan kota Chong Suan, yang merupakan hal yang tabu. Saat itu, sekte besar seperti sekte Chong Suan pasti akan bergerak. Dalam keadaan seperti itu, keduanya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bertarung di luar kota adalah pilihan terbaik. Yang membuat Zhang Fan merasa aneh adalah sepertinya ada masalah dengan kultifasi lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Tidak buruk. Dia menjadi lebih kuat. Suara kutau terdengar agak serius. Awalnya, dengan klon Zhang Fan, seorang kultifator dan semu tidak akan membuatnya banyak kesulitan. Namun, orang di depannya memamerkan sesuatu yang istimewa. Udara bersih. Udara jernih itu agak bermasalah. Hal ini sesuai dengan apa yang dipikirkan Zhang Fan. Saat udara cerah naik, aura lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba meningkat. Peningkatan kekuatan ini bukan karena tubuh fisiknya, juga bukan karena kultifasinya. Itu adalah peningkatan kualitatif. Setelah diselimuti oleh Qi yang jernih, Qi spiritual yang keluar dari tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi semakin murni dan padat. Selain kultifasi tahap inti palsunya, dia samar-samar memancarkan aura Grandmaster formasi inti. Zhang Fan hanya penasaran. Dia tidak berniat untuk berhenti dan menghindari pertarungan. Belum lagi dia bukan seorang Grandmaster yang sempurna, meskipun dia seorang Grandmaster, jadi kenapa? Dengan kloningannya, bahkan jika seorang kultifator tingkat menengah dari tahap penyelesaian ada di depannya, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Beberapa saat kemudian, lelaki tua berjubah abu-abu di depannya tiba-tiba berhenti. Kemudian, dengan suara siulan, seperti meteor yang jatuh ke tanah, ia jatuh langsung ke tempat yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Hutan hantu. Tatapan Zhang Fan membeku dan dia mengikuti gerakan lelaki tua itu. Dia tidak asing dengan tempat ini. Lagi pula, dia telah tinggal di kota Zhongshuan selama lebih dari setengah tahun. Meskipun dia tidak keluar rumah hampir sepanjang waktu, mulut murahan Li Fugui telah mendengar banyak tentang beberapa tempat terkenal. Hutan hantu, seperti namanya, adalah sebuah hutan. Di dalam hutan hantu, pepohonan tumbuh subur dan menempati area seluas lebih dari 10 mil. Itu adalah tempat unik dalam jarak ribuan mil dari kota Zhongshuan. Pohon-pohon di dalam hutan hantu bukanlah tanaman biasa. Mereka adalah spesies khusus yang tidak memiliki daun atau bunga hijau. Mereka hanya memiliki cabang-cabang yang mengerikan dan tubuh berwarna hitam. Setiap tahun, selama musim hujan magnetik, hutan hantu tumbuh dan berkembang biak. Setelah bertahun-tahun, itu adalah pemandangan unik di dekat kota Zhongshuan. Begitu Zhang Fan mendarat di tanah, dia melihat kekejauhan dan melihat sosok lelaki tua berpakaian abu-abu muncul di hutan hantu yang suram dan menakutkan yang tampak seperti seratus hantu berjalan di malam hari. Dia menatapnya dari jarak seratus kaki. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu berpenampilan biasa saja. Rambut dan janggutnya putih semua dan wajahnya merah tidak wajar. Seolah-olah darahnya mengalir deras dan dia hampir kehilangan kendali. Zhang Fan menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Orang tua, mengapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk empat kelan kecil yang tidak berguna? Di malam yang gelap ini, mengapa kita tidak menyeduh teh dan mabuk-mabukan? Zhang Fan tersenyum saat berbicara, tetapi tatapannya tidak pernah lepas dari wajah lelaki tua itu. Nalurinya mengatakan bahwa ada yang salah dengan kemerahan di wajah lelaki tua itu. Berhenti bicara omong kosong, apakah menurutmu aku mau bekerja untuk sampah-sampah itu? Jika kau tahu apa yang baik untukmu dan meninggalkan kota Zhongshuan, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, tidak perlu dikatakan lagi. Begitu dia selesai berbicara, Awan Ki membumbung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, juba abu-abunya berkibar tertiup angin, mengeluarkan suara yang keras, seolah-olah badai yang kuat sedang terjadi. Di bawah tatapan Zhang Fan yang penuh perhatian, dia dapat melihat bahwa bola ki bening di sekitar tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang nyata, seakan-akan terus-menerus memasuki tubuh lelaki tua itu melalui pori-porinya. Kemerahan langsung menutupi wajah tuanya, membuatnya tampak seperti bunga persik. Bertarung atau tidak, sudah berakhir. Teriakan marah bergema di hutan hantu, seolah-olah menanggapi sesuatu. Cabang-cabang pohon hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dengan gila. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tampak seolah-olah ada roh jahat yang merangkat keluar dan menerkam dengan ganas. Lelaki tua berjuba abu-abu itu membalikkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, sembilan titik cahaya terbang keluar dari jari-jarinya, membentuk rantai yang terus-menerus berayun di sekelilingnya seperti cambuk. Dari waktu ke waktu, rantai itu akan menyapu tanah, bersiul di udara, dan retakan akan muncul di mana-mana. Dia tidak sabar. Suara tauku terdengar, keseriusan dari beberapa saat yang lalu telah menghilang, dan dia telah mendapatkan kembali sikap santainya. Zhang Fan juga tersenyum tipis. Alasan mengapa dia berbicara omong kosong adalah karena dia ingin melihat latar belakang lelaki tua itu. Sekarang jawabannya sudah keluar. Dia mungkin meminum sejenis ramuan ajaib dan meningkatkan kekuatan tempurnya untuk sementara. Orang tua berpakaian abu-abu itu mungkin melihat kekuatan Zhang Fan dari serangan sebelumnya dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, jadi dia meminjam kekuatan ramuan itu. Dilihat dari semangat lelaki tua itu dan ketidaknormalan tubuhnya, efek ki juga pasti memiliki batas waktu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengetahui bahwa itu bukan sesuatu yang terlalu aneh, Zhang Fan tidak memasukkannya ke dalam hati. Adapun senjata spiritual berbentuk aneh yang ditunjukkan oleh lelaki tua berpakaian abu-abu itu, itu hanya menarik perhatiannya sesaat. Itu adalah artefak roh berbentuk aneh dengan cincin yang saling bertautan yang tampak seperti sembilan cincin yang saling bertautan. Biasanya, itu akan dikenakan di jari seseorang sebagai cincin, tetapi selama pertempuran, itu akan terbang keluar dengan energi roh, hanya menyisakan satu cincin di tangan seseorang untuk mengendalikan cambuk panjang ini. Bertarung. Zhang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Kata, bertarung, terdengar keras dan jelas. Pada saat yang sama, purple electric owl berubah wujud menjadi binatang guntur dan menukik ke depan disertai suara guntur. Tria tua berjubah abu-abu itu tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan ki spiritual di sekujur tubuhnya menghilang dalam sekejap. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak, dan menghantam artefak spiritual yang bentuknya aneh itu. Dalam sekejap, benda itu menjadi kencang. Ketika sembilan cincin itu bertabrakan, suara yang jelas terdengar dan membingungkan pikiran orang-orang. Saat itu tegak lurus, ki yang tajam menembus langit seperti tombak panjang. Suara yang jelas itu adalah jurus yang sangat ampuh saat seseorang lengah. Sejak lelaki tua berpakaian abu-abu itu mendapatkannya, dia telah menggunakan jurus ini untuk membunuh banyak lawan yang sepadan. Sayangnya, lawannya adalah Zhang Fan. Zhang Fan. Selamat menikmati.